Intro Oke Halo teman-teman semua Selamat pagi menjelang siang Selamat datang kembali di acara COC Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial Kira-kira siapa ya? Baik, sebelumnya saya akan reminder Reminder dulu untuk para peserta Yang baru join agar dapat merename dengan format nama asal kota atau asal makin Sebelumnya Oke, sekarang kita sudah ada di acara Acara minggu ini COC mengangkat tema Upgrade Yourself Becoming a Skillful Confusion in Digital Era Selamat datang ke para pemuda-pemudi Pemucu di Indonesia Kita berjumpa kembali dalam Theater of Confucius Atau yang biasa kita sebut dengan COC Saya ingatkan kembali Untuk para peserta yang baru join Agar dapat merename dengan format Nama asal makin atau asal pakin Selanjutnya Selanjutnya adalah Drop price ongkau Dengan total Senilai 1,5 juta rupiah Tuan-tuan pasti pada pengen kan Gimana cara mendapatkan ongkau-nya Ongkau ini dibagi menjadi dua kategori Yang pertama dibagi menjadi door price mingguan Dan yang kedua door price akhir bulan Caranya gimana sih? Oke, caranya mendapatkan door price ongkau Yang pertama door price ongkau mingguan Partisipan aktif dalam session Q&A Pertanyaan yang diajukan kepada moderator bersifat menarik Dan yang kedua door price akhir bulan Partisipan aktif dalam session Q&A Atau partisipan yang pernah mengajukan pertanyaan Namun tidak berkesempatan mendapatkan door price mingguan Dan aktif dalam seluruh perangkaian acara COC di bulan Februari Selanjutnya Ada sistem Q&A Sistemnya hampir sama dengan yang minggu lalu Tapi bedanya itu pernyataan tidak Bisa dikirim lewat room chat Atau chat dikirim kepada co-host Itu tidak bisa Melainkan teman-teman semua yang ingin bertanya Akan menyampaikan pertanyaan melalui link yang sudah panitnya sediakan Jadi ajukan pertanyaan kalian dengan cara mengisi link form atau link google form Dan setelah pemfilteran Pertanyaan akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber Selanjutnya Partisipan bisa bertanya Dimulai saat session Q&A berlangsung Dan pertanyaan akan ditutup saat session Q&A dimulai Link akan disebar atau di-share lewat room chat di Zoom Dan live chat di Youtube Sebelum kita mulai acara pada hari ini Ada baiknya Kita mengenal siapa aja sih Susunan yang ada di dalam acara ini Saya akan membacakan susunan acaranya Yang pertama itu ada pembukaan Pembukaan yang akan dibawakan oleh saya sendiri Doa pembuka akan dibawakan oleh Kocin Kesi Pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Kocin Handoko Talkshow yang akan dimoderatori oleh Kocin Debianta Dengan narasumber Pak Martin Hartono Pengumuman akan dibacakan oleh Kocin Januar Dan doa akan kembali dibawakan oleh Kocin Kesi Selanjutnya Sebelum kita memulai acara pada hari ini Ada baiknya kita awali dengan doa Doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kocin Kesi Kepada Kocin Kesi saya persilakan Ya terima kasih Cita selaku MC Teman-teman sebelumnya terimalah salam peneguhan iman kita Hanya kebajikan Tien Tuhan berkenan Weita Tung Tien Sancai Teman-teman perkenalkan saya Kesi Sebelum memulai kegiatan Siosi pada minggu ini Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa Dalam sikap Paul Simpate Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar Di tempat yang maha tinggi Dengan bimbingan Nabi Agung Kungce dipermuliakanlah Puji dan syukur kami panjatkan Karena kami dapat berkumpul dalam acara Siosi kali ini Semoga acara Siosi yang bertemakan Upgrade Yourself Becoming a skillful confusion In digital era Dapat berjalan dengan lancar Semoga kegiatan ini selalu bermanfaat bagi kami Mantiasa Tien dan Nabi selalu melindungi kebajikan Dengan setelus hati kami bersujud Dengan sepenuh kebajikan di dalam hati Dipermuliakanlah Temba dan sujud kehadirat Tien Dijauhkanlah hati kami dari sifat keluh grutu kepada Tien Dijauhkan dari sifat sesuatu penyalahan kepada sesama manusia Melainkan dapat akun belajar Hidup benar dari tempat yang anda ini Terus maju menuju tinggi Menempuh jalan suci Kuatkanlah iman kami Yakin Tien senantiasa Penilik, pembimbing, dan penyata kehidupan kami Maha besar Huang Tien Tien senantiasa melindungi kebajikan Huang isangti, wei Tien yota Huang isangti, wei Tien yota Sanchai Saya kembalikan ke MC Sanchai Terima kasih Tocin Kesi Selanjutnya Adalah pembacaan ayat suci Yang akan dibawakan oleh Tocin Handoko Terima kasih Tocin Nita Terima kasih Tocin Nita Seorang kuncu lambat bicara Tetapi tangkas seperti dia Kemudian Kitab Tabda Suci Jilid 13 ayat 27 Nabi bersabda Sifat keras kemauan Sifat keras kemauan Tahan uji Sederhana Dan tidak mudah mengucapkan kata-kata Itu dekat dengan Sejinta kasih Sekian adik yang saya bacakan Terima kasih Terima kasih Tocin Handoko Terima kasih Tocin Handoko Becoming a Skillful Confucian In Digital Era Yang akan dimoderatori oleh Cici Debbie Halo Cici Debbie Halo Tocin Nita Apa kabar? Baik Sanchai Oke terima kasih banyak Atas kesempatannya ya Tocin Nita Sebelumnya terima Alhamdulillah peneguhan iman Hanya kebajikan Tian Tuhan Berkenan Weite Tung Tian Sanchai Selamat siang teman-teman semua Semoga masih semangat ya Karena kita baru masuk ke Sesi yang ditunggu-tunggu Perkenalkan saya Debbie Yang akan menjadi moderator Pada sesi talk show Pada hari ini Minggu 28 Februari 2021 Di acara Cader of Confucius Dengan tema Upgrade Yourself Becoming a Skillful Confucian In Digital Era Baik teman-teman semua Pada Coc minggu ini Kita akan sama-sama Mendengarkan penjelasan Kiat-kiat maupun Pemapanan pengalaman Dari narasumber Yang akan membantu Kita semua Untuk memperbarui diri Atau upgrade Ourself Tentunya karena kita Masih dalam Momen Dan semangat Tahun baru Imlek Dan juga Mengajari kita Gimana sih caranya Supaya kita Bisa menjadi Umat agama Kokohucu muda Yang terampil Di era digital Dan sebelumnya Izinkan saya Untuk membacakan profil Dari narasumber kita Pada hari ini Baik saya bacakan profil beliau Bapak Martin Bapak Martin B. Hartono Saat ini menjabat Sebagai CEO Dari GDP Venture Memiliki kegemaran Yang besar Terhadap gaming Dan teknologi Bersama dengan Pengalaman yang matang Sebagai Business Technology Director Di Jarum Group Membawa beliau Menemukan GDP Venture Perusahaan Venture Builder Yang fokus Di komunitas Digital Media Perdagangan Dan solution Companies Di 2010 Bapak Martin Hartono Juga senang Dan suka Mengajar Beliau yakin Dengan adanya Mindset Proses infrastruktur Dan determinasi Yang tepat Indonesia Bisa menghasilkan Technopreneurs Product developers Marketers Dan internet Companies Kelas dunia Dan kini Mari kita sambut Bapak Martin Hartono Selaku CEO GDP Venture Dan Bisnis Technology Director Dari PT Jarum Selamat siang Pak Martin Apa kabar Pak Selamat datang Selamat siang Baik Pak Terima kasih banyak Pak Telah Mau hadir Berbagi Dengan kami semua Di acara COC Pada minggu siang hari ini Iya Sama-sama Baik Pak Dan teman-teman Selama sesi talk show Berlangsung juga Teman-teman sekalian Bisa meninggalkan Pertanyaan Dengan mengisi link Yang dibagikan Seja chat zoom Dan kolom komen Di live youtube Karena penerimaan Pertanyaan ini Akan ditutup Ketika kita Memulai Sesi Q&A Jadi jangan lupa Menuliskan asal kota Atau asal Makin Teman-teman Baik Pak Martin Setelah saya tadi Membaca profil Bapak Sudah terbayang Kontribusi Bapak Terhadap Perkembangan Industri Digital Secara spesifik Di Indonesia Tapi ada satu bagian Pak yang menarik Dan mungkin Relatable Sama anak muda Zaman sekarang Itu kegemaran Bapak Terhadap gaming Atau terhadap game Ini Pak Oke Jadi bolehkah Mungkin Pak Diceritakan Bagaimana pengalaman Bapak dan Hobi Bapak Terhadap gaming ini Akhirnya membawa Bapak untuk Menciptakan perusahaan IT Terbesar juga Di Indonesia Saya mungkin Mau koreksi sedikit nih Sebetulnya Kalau game itu Itu bukan Zaman sekarang Dari dulu juga Saya dari SMP SMA aja Gue udah sering main game Gitu Oke Ya Kalau game itu kan Dari komputer adanya kan Jadi dulu tuh Saya tuh mulai main game Waktu mulai komputer ada Komputer yang PC gitu kan ya Accessible Itu dari dulu juga Udah sering main game Sebetulnya gitu loh Gue ada tau gak Pak Mungkin game yang dulu Bapak suka Mainkan itu apa Pak Waktu pertama kali Oke Kalau jaman dulu Mungkin yang Game yang Dulu tuh pernah Mulai dari Apple Yang jaman dulu banget ya Itu Apa Kalau pun Itu awal banget Tapi kalau yang saya bilang Kalau yang game yang paling berkesan Itu namanya Game namanya Civilization Civilization 1 Itu dulu Itu waktu saya SMA Itu game Salah satu game yang Bisa Kalau Kalau Enggak dijaga Bisa main Sampai beberapa hari Gitu kan Iya Sama kayak kami semua Ya Pak Keasikan Iya Sim City Oh iya Zaman itu Kayak ituan gamenya Tapi dulu kan PC Game kan gak ada Mobile Ya berbeda dengan Sekarang ya Pak Sudah Bisa dibawa Kemana-mana Juga Device-device Tersebut Baik Pak Martin Tapi apakah Memang Ketertarikan Bapak Terhadap dunia teknologi Itu juga diawali Dari karena Kegemaran Bapak Main game Sejak kecil Gitu ya Pak Iya betul Biasanya Ini hampir semua Orang-orang yang Kalau yang seumuran Saya deh ya Itu Akhirnya juga Banyak yang kerja Di dunia teknologi Ya karena Tadinya suka Main game Terus Dulu karena Main game itu harus Di komputer Di PC Jadi kita semua Ngerti cara ngerakit Komputer gitu loh Iya Ya kan harus Ya kalau enggak Gimana Kalau mau beli Komputer Yang branded Kan mahal Iya Pak Akhirnya Ya beli ke toko komputer Beli spare part sendiri Terus bikin ngerakit Komputer sendiri kan Hampir semua Orang-orang yang saya tahu Sebegitu mulainya Iya dan akhirnya Itu ya Pak Yang membawa Bapak Dari otodidak Belajar sendiri Akhirnya gemar Dan menekuni Gitu ya Pak Ya belajar sendiri sih Tinggal baca Buku petunjuk aja Kan itu kan Sebenernya Iya kan Iya betul Selama ada Kemauan ya Teman-teman Untuk selalu membaca Dan belajar Baik Pak Martin Jadi Berbicara soal Era digital sendiri Ini Pak Sesuai dengan tema kita Dimana aktivitas Sehari-hari Juga sudah tidak bisa Dipisahkan Dari teknologi itu sendiri Kalau menurut Bapak Sebagai praktisi Dan penggiat industri Bagaimana perkembangan Dan masa depan Indonesia Khususnya dari sisi digital Nah ini gini Saya rasa Saya tidak akan Bicara mengenai Indonesia Saya sendiri ya Karena Saya rasa Lebih dalam dari itu Mulainya Jadi Kalau ini pengalaman saya Itu Teknologi komunikasi Kalau saya mungkin Bilangnya komunikasi Komunikasi itu Mulai Dalinya itu dari Email Duluan Itu yang paling awal Tahun 90-an Awalnya Terus setelah itu Mulai ada Ini apa namanya Chatroom Kayak public forum Untuk chat Kayak bulletin board Tapi dipakai untuk chat Akhirnya semua orang Kayak mailing list Gitu ya Pak Ya email Terus otomatis ada mailing list Terus mulai ada Itu Chatroom Chatroom gitu Terus forum Juga ada Gitu kan Intinya Saya sih udah ngalamin Beberapa Macem Gitu kan Setiap kali ada Perkembangan baru Kan selalu saya cobain Gitu kan ya Seperti itu kan Yang saya perhatiin Itu problemnya Dari dulu sampai sekarang Itu sama Problem mendasarnya Apa itu Pak? Kita kan manusia kan Secara offline gitu ya Secara alami Kan kita kan dikasih Lima indera Sebetulnya Kita punya Five senses kan ya Ya Mungkin ada beberapa orang Yang punya enam gitu kan ya Itu ketika kita itu Berinteraksinya Hanya dengan Teknologi komputer saja Itu kita tuh inderanya Kepotong dua atau tiga biji gitu Ya Jadi Jadi you become blind Gitu loh Anda jadi orang Buta Jadi orang Budak Gitu loh Dan gak bisa ngerasain juga Gak tau namanya tuna apa itu ya Kalau kita gak bisa ngerasakan Gak bisa megang Gak bisa lihat langsung Gitu kan ya Jadi sebetulnya Inderanya kita tuh Kepotong Jadi dua setengah gitu mungkin Jadi Kita mesti selalu ingat itu Kalau kita lagi Berinteraksi dengan Perangkat-perangkat Ya Software Atau Social media Bentuk Apapun juga Even zaman sekarang Itu kalau menurut saya Indera kita tuh Kepotong banyak Jadi ketika manusia itu Namanya juga manusiawi ya Ketika manusia itu Kehilangan inderanya Kemanusiaan dia juga hilang Biasanya Setuju Oke Ini yang kita mesti selalu Ingat gitu Seperti itu Dan itu saya lihat Dari pertama kali email Ada Sampai ke chat Sampai ke yang Apa namanya Facebook Instagram TikTok Segala Semua itu Indera kita tuh Kepotong Jadi Kalau Kita Berharap Bahwa kehidupan tuh Bisa dari situ Ya Anda berarti Menjalani kehidupan Dengan indera Cuman dua setengah Atau tiga biji Atau dua Indera gitu Seperti itu Ngerti ya Iya Ini Orang Seringkali gak Gak kepikir ke situ Seperti itu Jadi Saya rasa ketika kita itu Lebih Relay ya Saya bilang Bukan ya bilang Gak boleh ya Tapi ketika kita tuh Harus hidup lebih banyak Dengan Teknologi Komunikasi Seperti sekarang ini Kita mesti Lebih kuat lagi Sebetulnya Budaya kerja kita Ya And Sadar gitu Bahwa Ini Saya Bisa lebih gampang Untuk gak jadi manusia Yang baik Gitu Betul Setuju Pak Apalagi sekarang Banyak Namanya kayak netizen Mulai gak bisa menjaga Tutur katanya Cara berpendapat Di sosial media Atau di internet Gitu ya Pak Iya Ini 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 Contohnya kayak gini deh ya Ini kalau yang pas sekarang Kalau sekarang ini Lagi Lagi rame kan ya Itu kan Ada Orang Jakarta Utara Yang kemarin Apa namanya Udah Dia Harusnya gak dapet vaksin Terus dia Apa Menyaruh dirinya Sebagai petugas Medis Iya Untuk dapet vaksin Gitu kan ya Vaksin Terus di posting Iya Gak ada kesadarannya Gitu ya Pak Maksudnya Itu Nomor satu Udah salah kan ya Iya Berlaku sebagai Tugas medis Menyaruh kayak gitu Untuk Ngerobot orang lain Loh ya Betul And then terus di posting Itu artinya kan Iya Sebetulnya selain Apa Ahlaknya untuk Bahwa oke Jangan begitu gitu ya Plus juga Udah melakukan kesalahan Terus malah di Posting ke orang Itu yang maksud saya Dengan indera tadi itu loh Kita tuh kehilangan Inderanya kita Dan orang gak sadar Seringkali gitu loh Iya Ya Kayak orang tuh gak sadar Bahwa Apa inderanya kita tuh Hilang Kita gak bisa ngerasain Iya Lupa Sampai posting aja kan Seperti itu Iya Jadi Jadi itu Contoh Kalau overdosis tuh Kayak gitu tuh Jadinya tuh Iya Iya kan Betul Betul Pak Lebih penting Kita tuh lebih Fokus sama budaya 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 kerja Iya kan Musti lebih Apa namanya Sadar lagi Bahwa ini Bisa orang bisa Salah ngerti Sama apa yang kita tulis Sama apa yang kita posting Segala macam Seperti itu Dan orang Jadi gak salah ngerti Dan kita juga Suka salah posting Jadinya Suka salah ngasih signal Seperti itu Iya Tapi kalau misalkan Tadi berbicara Dari sisi perkembangan Yang membawa Lumayan dampak negatif Kalau dampak positifnya Sendiri menurut Pak Martin Untuk Dari Segi Banyak aspek gitu ya Pak Terutama dari bisnis Kesempatan Itu gimana Pak Di Indonesia Ya ini Kalau sebagai contoh Misalkan Saya gak pernah Kepikiran sih Walaupun saya dulu Tinggal di Amerika Saya dulu tinggal di Amerika 6 tahun Cuman saya tuh gak pernah Seumur-umur saya Bisa membayangkan Ada orang Indonesia Yang tinggal di Amerika Dulu kalau orang Indonesia Amerika itu kan sekolah Terus selalu Tidak Setelah Sekolah ini Malah sekarang tuh Ada generasi-generasi baru Orang Indonesia Pergi ke Amerika Untuk Bekerja sebagai penyanyi Contohnya Itu kan Di Kebetulan saya Saya yang perusahaan Perusahaannya Cuman itu kita gak pernah Kepikiran gitu Bahwa Oh Ternyata ada jamannya Nah itu semua Kejadian itu Ternyata ada YouTube Iya Setuju Pak Tidak ada platformnya gitu ya Pak Yang bisa Perlukan Dan itu Misalkan kayak Jadi Penyanyi Penyanyi tempat saya itu Orang namanya Rich Brian Itu ya dia juga Didiscoverin karena di YouTube Setelah itu Rich Brian itu yang Rekrut Niki Penyanyi Iya Niki Namanya Niki Itu juga Rich Brian juga Rekrut Niki Dia gak kenal Kenalnya dari YouTube Karena si Rich Brian itu Dia Kan homeschool Iya Dia homeschool Temennya gak banyak Sebetulnya Iya Tapi dia Energinya itu Disalurkan Apa namanya Kreativitas gitu ya Pak Kreativitas dan Selalu nyari-nyari Di YouTube gitu loh Nah salah satu yang dia lihat Niki gitu loh Terus dihubungin langsung Di DM sama dia Itu kalau orang generasi saya Iya Di DM sama orang Saya cuekin Iya Apa ini orang Gak kenal gak ada salam tangan Ya kan gitu kan ya Iya Iya Pak Karena si Si Brian sama Niki Anak generasinya yang sama Akhirnya bisa jadi temenan Iya Terus ketika si Niki keluarin Ada single satu yang si Brian suka Terus dia bikinin sama dia Gitu loh Itu kan bentuk pertemanan Yang sebetulnya Walaupun juga Indranya Terpotong banyak Tapi ternyata Bisa jadi kayak Kakak Ade Iya Tulu tuh Pak Bisa menjangkau Mereka yang jauh Gitu ya Pak Iya Dan di rekrut juga Sama kita Dari situ Padahal sebenarnya Tadinya gak ada yang kenal Seperti itu Nah cuman maksud saya Itu contoh Kalau energinya dipakai Di tempat yang bener Ya bisa begitu lah Iya kan Di dunia ini kan Apapun yang kita kerjain Itu kan energi Sebetulnya Setuju Pak Oke Baik teman-teman Jadi seperti yang tadi Pak Martin juga sudah jelaskan Kepada kita semua Bahwa memang Perkembangan teknologi sendiri Di Indonesia ini Punya dua sisi Ada dampak negatifnya Tapi Jika digunakan dengan benar Ya itu tadi Kita bisa Menemukan talenta baru Bahkan kita bisa Menggunakannya sendiri Untuk diri kita sendiri Supaya kita bisa Menjadi pribadi Yang jauh lebih baik lagi Menjadi tempat kita berkreasi Dan mewujudkan jati diri juga Baik Pak Martin Kalau menurut Pak Martin juga Peluang dan tantangan sendiri Dari era digital ini Seperti apa ya Pak? Dengan semakin banyaknya Maksudnya kemajuan teknologi Persaingan semakin ketat Peluang apa yang mungkin Bisa kita capai? Kita mesti ngerti dulu Bahwa Dunia ini Di abad ke dua Saya mungkin gak akan bilang Ini lah ya Di era digital Tapi kalau mungkin Saya akan bilang Di abad ke dua satu Ini ya Ini Nature-nya dari Perkembangan zaman Itu adalah Tidak linear Jadi awal-awalnya ketika Ini saya suka Suka mainnya Civilization gitu Kalau ketika manusia teknologinya Masih cuman Bisa bakar api Sama punya roda Sama bisa bercocok tanam gitu Itu perkembangan zaman tuh kan Flat gitu Linear gitu ya Seperti itu Nanti ketika Tambah teknologi baru Tambah teknologi baru Tanpa lagi Segala macam Milmu pengetahuan tuh Numpuk Dia makin cepat Linearnya makin Dari datar Makin Makin Apa Terjal-terjal Ketika satu masukin Zaman modern Terus akhirnya Eksponensial Iya Nah kita tuh sekarang Kalau di abad ke dua puluh Satu itu eksponensialnya Lebih eksponensial lagi Oke ekstrim gitu ya Pak Titiknya naiknya Jadi ketika Tahun Lapan puluhan Tahun 90-an itu Komputer mulai tambah kuat Itu memungkinkan Akhirnya Terus tahun 90-an Mulai ada internet Iya Ada internet Terus komputernya Juga bisa makin cepat Dan lain-lain segala Terus ada teknologi lain Iya betul Pak Energi terbarukan lah Terus ada Ada apa namanya Biotech Ada apa segala Artificial intelligence Artificial intelligence Terus juga material science Orang-orang jarang ngomongin ya Iya betul Pak Itu semua Membuat Kalau digabung jadi satu Itu makin Jadi kurvanya Gak flat begini Tapi makin-makin begini gitu Jadi Artinya apa Artinya nih Kalau nih Kalau orang-orang Kan seneng belajar nih ya Ya kan terpelajar kan gitu kan ya Iya betul Pak Umar terpelajar Ada berarti Dikit sih gitu Dari kamu gak akan berlaku Oke Dalam waktu tingkat Karena yang Kamu belajar juga Biasanya udah telat Iya 4 tahun gitu kan ya Iya Karena mau masuk sekolah Mesti sensor dulu Bener kan Iya betul Pak Ada tesnya Segala macem gitu ya Iya kan Seringkali kan begitu Jadi Yang kita belajar di sekolah Seringkali udah Agak telat Ya Beberapa ilmu tuh Ada yang telat Bukan perkembangan Pernambangan baru tuh Selalu adanya di industri Biasanya Oke Yang Yang people Apa Biasanya Kalau gak lagi perang Atau pas lagi ada Bisnis Saingan bisnis itu Biasanya perkembangan Baru tuh adanya disitu Iya Ada persaingan gitu ya Pak Ketika ada saingan Itu pasti ada perkembangan Baru lah Intinya gitu Betul Betul sekali So Ya Kalau menurut saya sih Sekolah apapun juga Gelar kamu Cuman akan jadi gelar doang sih Gak Ilmunya sih Akan sebentar lagi Akan gak relevan gitu Karena apalagi Zaman semakin cepat Perkembangannya Mudah kan ya Setuju Pak Job-job baru tuh Akan tumbuh juga Sebetulnya Iya Apalagi sekarang Job-job baru Semuanya tentang Pasti ada kaitannya Dengan teknologi Pak UI UX designer Developer Segala macem Betul Betul Jadi Kalau saya liat Gak bisa enggak Kita kalau belajar itu Mesti Balancen lah Antara Otak kanan Otak kiri itu harus Balancen Ya harus seimbang Gak bisa Spesialis Kalau saya liat Nah tadi Kalau Ini cuman bisa Satu hal Atau dua hal Dan hal tersebut Tunggu relevan Atau segimana Seperti itu kan Nah tapi Untuk supaya kita tuh Bisa menyerap Ilmu baru Ya itu Memang perlu Lebih bagus Orang yang memang Pendidikannya Otak kanan kirinya Kuat Oke Jadi keseimbangan Ya Pak Kita akan Lebih cepat Nyerapnya Nyerap ilmu Barunya akan Lebih cepat Gitu loh Biasanya juga Kalau kita liat Di film Superheroes Gitu ya Karakter yang Paling sakti Itu bukan Karakter yang Paling kuat Iya Karakter Mau itu Supervillain Atau superhero Gitu ya Karakter yang Paling sakti Yang bisa nyerap Yang bisa nyedot Ilmunya orang lain Oke oke Kayak Profesor X Gitu ya Pak ya Profesor X Itu Dia enggak Dia Dimensinya ya Dia punya ilmu Gitu ya Kalau yang Nyedot ilmu lain Itu Mungkin Saya enggak tahu Kalau disini Pada nonton Nonton enggak ya Cuman tahun 2000an Itu ada TV series Yang namanya Heroes Ada yang pernah nonton Enggak disini Oh saya belum nonton Itu Pak Heroes Ya ya Itu ada Ada satu karakter Yang namanya Syler Itu yang paling sakti Gitu Karena dia Dia ketemu orang Dia bisa nyedot ilmunya orang Gitu loh Oke Jadi ya Intinya dia ketemu orang Kuat ya Dia sedot ilmunya Jadi disini Paling jago dong Iya bener Pak Yang paling bisa Menyerap justru ya Yang paling bisa Nyerapin orang lain Itu yang paling jago Sebetulnya Ya jadi Jadi kalau Mungkin Selama menurut saya Yang paling Penting Kalau di jaman Yang apalagi Di jaman yang Memang Perbaik Apa Improvement Dari teknologinya Itu cepatnya Minta ampun Itu ya orang Yang nyerep teknologi Nyerep Apa Update paling baru Itu yang paling sakti Berarti Dengan kata lain Orang yang bisa Beradaptasi Dan mau belajar Itulah yang bisa Membuka peluang dia Untuk bertahan Di era digital Seperti ini Begitu Kak Pak Iya Ya gini Kita Sekolah tinggi Ya Itu cuma Sebagai adalah Sebagai Stempel Stempel Approval Jadi maksudnya Tanda bukti Bahwa Anda Mestinya cukup Pintar Untuk bisa Nyerep ilmu Baru Oke Yang cukup Kompleks Iya Tapi Other than that Itu hanya gelar Oke And Jujur aja Nobody cares Biasanya untuk Formalitas gitu ya Pak Ya Formalitas Yang peduli Mungkin cuman Kamu doang Tapi kalau orang Biasanya Kalau orang yang Mau kerja sama kamu Dia akan 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 Pendulinya sama Kamu tuh orangnya Jago atau gak sih Gitu Dia cuma mau tau Itu aja kan Oke Pengalaman-pengalamannya Apa yang sudah dilakukan Gitu ya Pak Iya Iya Maksudnya gini Sekolah bagus itu Akan Mungkin akan dapetin Kamu interview Tapi gitu Kalau di interview Kamu orangnya Dongo ya Makan gitu kan ya Iya Setuju Setuju Pak Oke Ya Ya Nolong sih Jangan sih Nolong 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 Dapetin Interview ya Cuman Jangan dong Habis itu Iya betul Harus bisa membuktikan Pada saat Eksperimennya Di depan Di depan mata langsung Oke Pak Martin Tapi kalau untuk Tantangan sendiri Pak Di era digital ini Kan tadi selain Yang Bapak sudah Sebutkan ya Di awal-awal Tentang Akhirnya merebut indera Membuat kita tuh Tidak ada awareness Tidak ada kesadarannya Kira-kira tantangan Apa lagi Pak Yang menurut Bapak itu Bener-bener paling krusial Karena Kami juga mengakui Sebagai anak muda Terkadang kami masih Belum ada Kesadaran Atau belum ada Pemahaman Untuk bisa memfilter Apa saja yang Masuk Karena sekarang kan Trend cepat sekali Terus kayak bisa Setiap minggu aja Trend sudah berganti Gitu Pak Kira-kira Apa yang mungkin Bisa Pak Martin Sampaikan Mungkin ya Ini ya Menyari Masih itu Salah yang paling penting Mungkin ya Nyaring informasi Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan Mana yang enggak Segala gitu ya Yang reliable ya Pak Iya Maka itu kalau saya Lebih cenderung Kalau sekolah gitu ya Tes sih tetap harus ada Gitu ya Cuma kalau saya Mungkin kalau saya jadi guru ya Atau saya punya sekolah gitu ya Saya akan tesnya mungkin mingguan Tapi that's it udah Bukan final exam gitu Cuma saya akan make sure Bahwa setiap minggu Saya akan saya tes aja Lu dengerin atau enggak Kan gitu kan Iya Baca kan gitu Lupa Cuma Nyaring informasi Maka itu riset itu penting ya Belajar untuk resep Dan Apa namanya Presentasi Bahwa ini Saya nemuin gini-gini Kalau kamu Informasinya itu Kamu milih yang ngacau kan Kamu Diketahuin orang kan gitu kan Malu-maluin kan Mesti biasa Saya rasa ya Jangan kebiasaan Nge-forward deh Cuma Biasakan nulis Iya oke Biasakan nulis Karena apa? Karena kalau Kamu punya pikiran sesuatu Mau riset Dari manapun juga kan Nah source-nya bisa Dari macem-macem ya Cuma kalau kamu Nggak tulis ya Kamu nggak tau loh Pikiranmu Cangli atau enggak Oke Iya iya Betul Pak Orang seringkali Nanyanya Wah baca buku apa? Baca buku ini Baca apa? Ya oke Itu penting Cuma Lebih penting lagi adalah Mungkin Tulis Oke Apa yang Pikirin gitu Seperti itu Ini tanpa ada tugas sekolah Atau apapun juga Tulis aja Ya itu kalau orang dulu Bikin jurnal gitu Ya kan jurnal pribadi Nah nanti kita tentu Make sense atau enggak Itu pikirannya kita Atau ini cuman Nggak ngacau aja Terus ditulis Iya betul Pak Jadi bisa di cek and recek Apa-apa yang udah kita Pikirkan Jadi supaya kalau ada Redaksinya via Mungkin ibu-ibu suka share Di Whatsapp Kita juga nggak Kita tahu bahwa itu Nggak reliable Dan itu nggak sesuai dengan Fakta gitu ya Pak Mencegah hoax Kalau gini Kalau saya kalau nge-forward Informasi Saya biasanya nge-forward Yang ada linknya Ke source aslinya Jadi Jadi kalau ada orang Bikin analisa Tulisan mengenai Wah Suka ada tuh gosip Iya Bedanya sama gosip Iya betul Itu kan gosip kan Itu sama aja Kayak you denger Ada siapa Ngomong-ngomong rumpi apa Terus disampaikan aja Ke orang lain Sebenarnya nggak ada bedanya So I don't do that Kalau Padahal dunia nyata Cuman Kalau saya tuh Mau Saya tulis diri Saya tulis Saya send ke orang Oke Karena saya tahu Nggak apa-apa Di-vote Nggak apa-apa gitu Tapi itu saya nulis loh Iya betul Pak Tapi Kalau saya pun gitu Juga saya biasanya akan Website-nya Saya akan bikin website gitu Saya kirim aja linknya gitu Seperti itu Oke Nah sama Jadi kalau you ada informasi Atau apa segala Kalau nggak ada linknya Cuma bersifat Analisa Itu gosip Oke Ya Itu gosip Dan itu Apa namanya Opini Right Boleh percaya Boleh nggak Gitu Tapi Biasanya Di belakangnya itu Orang-orang menumpuk Kekulatif soalnya Iya Itulah ya Pak Kenapa kita sebagai Anak generasi muda gitu Harus selalu mau Check and recheck Harus selalu mau Menelusuri Suatu informasi Sampai ke Sumbernya Gitu ya teman-teman Termasuk Termasuk itu Event itu datang dari teman terdekat kamu Oke Termasuk itu datang dari orang tua Termasuk itu dari om Tante Dari kakak adik Cek ulang Oke Siapa Cek ulang Kalau salah Kalau salah Ini informasi Salah nih Iya betul ya Pak Mengkoreksi juga Supaya Untuk kebaikan bersama Gitu ya Pak Gini Kalau peduli Ya dikoreksi Iya Iya kan Kita sama-sama Kita sama-sama selalu tahu Bahwa kita sebagai generasi muda Era digital saat ini Dan teman-teman juga Tadi sudah disebutkan Salah satu kompetensi yang penting untuk kita semua adalah Belajar riset dan melakukan presentasi juga Bisa menyampaikan Bisa menulis kembali Bisa Tahu sedikit Mengenai kompetensi apa sih Pak Yang sangat dibutuhkan Di era digital ini Karena mungkin SMA udah mau Mungkin yang kuliah udah mau menentukan Saya harus kerja di perusahaan seperti apa Menurut Pak Martin Kompetensi seperti apa Pak Yang pas di era Sari Itu kalau Ini paling kalau singkat katanya Mungkin namanya Ini cilas saya buat-buat sendiri ya Mungkin itu apa namanya Life skill ya Life skill gitu Jadi Kompetensi untuk kehidupan gitu Seperti itu Untuk bisa hidup dengan baik gitu Seperti itu Dan sebetulnya Nilai-nilainya itu sebetulnya Udah banyak ada di Kongucu sebetulnya Siapa? Iya kan Karena Karena Kongucu itu adalah Kalau menurut saya Salah satu-satunya agama Yang fokusnya itu adalah Terhadap kemanusiaan Iya kan Jadi sebetulnya memang banyak Nilai apa Esensi-esensinya itu ada di Confucianisme gitu Seperti itu Tapi itu kalau saya Kalau saya mengada-ngada Bikin term sendiri gitu ya Itu life skill gitu deh ya Kayaknya itu Tapi ada kok Pak memang Salah satu life skill itu Life skill gitu Karena tadi itu Tadi teknologi sih iya Iya Cuman kan Itu inderanya hilang banyak kan Life balance skill gitu ya Pak ya Iya Jadi itu contohnya Ya tadi tuh Mempunyai informasi Yang bener menegak Iya kan Kemampuan negosiasi Sama orang Iya kan Bisa pre-intensifasi Dan Bisa Menyampaikan Ide-nya kita nih Kenapa ini Kengli gitu Seperti itu kan Kegit-gituan itu Kalau menurut saya sih Paling penting gitu Terus juga bisa Membuat Atau Kita bisa punya Apa namanya Network Oke network Seperti itu Saya pernah ada Teman saya di Amerika Dia Dia investor juga Oke Dia punya program Bootcamp gitu Bootcamp media Life skill gitu Jadi Jadi Nomor satu Diajarin dulu Cara survive di alam Dilepas di danau Gitu kan Terus Jadi life skill danau Terus habis dari alam Dilepas di kota Di San Francisco San Francisco itu Kota kumuh kan Di pagi-pagi Dilepas Terus dikasih tugas Pokoknya jam 12 malam Nanti kamu udah Mesti dapet kerjaan Wow Oke Dilepas aja Terserah Pokoknya nanti Dapet kerjaan apa Nanti baru Ngomong Seperti itu Iya Dan itu gimana tuh Pak hasilnya Mereka yang ikut Bootcamp ini Anak-anaknya gimana tuh Pak Ya tergantung Audiensnya macam-macam Kan ada yang anak remaja Ada yang Menger penur Ada yang melatih Jadi antar penur Segala gitu-gitu kan Macam-macam lah Iya Oke oke Dan itu memang Jadinya melepaskan Maksudnya jadi lebih tahu Tentang diri kita Itu kekurangan Dan kelemahannya Itu dimana gitu ya Pak Dengan bootcamp Seperti itu Iya Karena begini Karena Kita tuh kan dikasih Sematian gitu ya Bakat Dari lahir kan gitu kan ya Gak bisa milih sih Dikasihnya bakat apa Akan bener kan ya Tujuh pak Cuman bakat orang tuh Gak cuma satu Ya Kalau Bagi disini yang Masih SMP Sampai SMA Kalau yang udah kuliah Sorry telat Tapi kita tuh Dari SMP Apa Dari umur satu tahun Sampai 18 tahun Itu kan sebetulnya manusia itu Punya kemampuan untuk Bisa mendapatkan bakat baru Atau bisa increase bakatnya Setelah 18 tahun Bakatnya itu udah stop Untuk increase Naikin level Itu stop gitu loh Terus Jadi yang ada adalah Naikin kompetensi Oke Naikin kompetensi Jadi kompetensi Bakat itu gak sama Ya Bakat itu adalah Pengalinya Biasanya Pengalinya dari Sehingga kita Kalau mau punya skill tersebut Lebih cepat Semakin bagus gitu ya pak Semakin cepat bisa Gitu loh Iya Sampai umur 18 tahun Itu biasanya Bakat itu Masih bisa di improve Setelah umur 18 tahun Bakat kamu Ya udah segitu aja Tapi yang bisa dinaikin Adalah skillnya Kompetensinya Itu maka itu Sadar atau gak sadar Usia dewasa itu Umur 18 tahun Karena 18 tahun Jadi orang dewasa itu adalah Anak-anak yang Obsolid Yang udah Expired Sebetulnya Karena gak punya Mampuan untuk Mendapatkan bakat Apa menaikkan bakat baru Ya Jadi ini saya agak muter sedikit Jawabnya Supaya nanti kalian bisa tau Contohnya makanya itu Kenapa Kalau orang-orang Tionghoa Biasanya lebih bisa ngitung Karena dari kecil gitu ya pak Gila Dari kecil punya bakat ngitung Belum tentu gitu pak Ya enggak dong Ada orang Saya tahu kok ada orang yang Saudara saya Itu yang Sebetulnya gak gitu bisa ngitung Tapi karena Karena Chinese ya Pasti lebih bisa ngitung Dibanding orang Karena sudah terbiasa Kecuali IQ-nya tinggi Mungkin gitu ya pak ya Sebenarnya bakatnya Dari sana Gitu loh Jadi kecilnya Kalau bakat dia Ngitung dia Itu cuman dua Ya mungkin waktu dewasa Dia jadi lima gitu loh Karena Nggak dilatih terus Tapi kalau udah Udah dewasa Dia nyakut di lima terus Bakatnya Nah Itu mengenai bakat ya Cuman bakat kita tuh Banyak yang terpendam Terpendam karena apa Nah kita mesti ngerti dulu Kapan kita bisa tau Kita punya bakat atau enggak Oke Ya kan bener ya Bakat itu baru keluar di dua hal Di dua situasi Oke Satu adalah Kalau lagi santai Gak ada orang tua yang suruh Gak ada temen-temen yang ngajak-kenjakin Tapi emang kita cuma coba sendiri aja gitu Seperti itu Dan kita nyoba Dan gak ada yang suruh Kita ngerjain aja terus gitu Seperti itu Nah itu Itu bakat Oke Itu bisa keluar pada saat itu Ketika gak ada social pressure Ketika gak ada pressure Dari orang tua Ketika gak ada pressure Dari temen Oke Itu sesuatu yang pribadi Kita pilih sendiri Otomatis Kayak panggilan gitu loh Oke Itu bakat kita disitu Ada di daerah situ lah Oke siapa Dicatat Kedua Adalah pada saat Udah mau mati Nah Mau hidup mati Itu bakatnya keluar Oke oke Ketika sekarat gitu ya Pak Ketika lagi helpless Ya yang keluar itu bakat biasanya Oke Jadi Kalau orang Mampu Tapi tidak berbakat Lawan orang yang Mampu tapi berbakat gitu ya Atau setengah mampu Tapi berbakat gitu ya Itu nanti akan kelihatannya Pas lagi hidup mati Biasanya kalau orang yang berbakat Pas lagi hidup mati Dia yang paling terang Oke Gitu loh Dibanding sama orang yang mampu Tapi Dia kurang bakatnya sebenarnya Kalau di film Silat-silat kayak Queceng Gitu Jadi Cuma latihan aja Banyak kan gitu Cuma sebetulnya Kalau udah hidup mati Dia pasti performnya Gak gitu bagus Karena biasanya Kalau punya bakat Punya jurus-jurus Jurus-jurus terpendam Gitu ya Pak ya Yang gak sadar Dia keluar diri lah Gitu Itu orang tuh bakat Disitu Nah Sebetulnya Kita Again Ini mau udah jaman digital Atau whatever Right Sebetulnya kita Mesti lihatnya Opportunity-nya gini Adanya teknologi baru Adanya pergembangan baru Itu sebetulnya Kita bisa Mengasah Atau punya kesempatan Untuk Bisa Mengasah Bakat terpendam Kita Yang kita selama ini Gak pernah tau Gitu loh Karena kalau Ini saya kasih contoh ya Ini Kalau keluarga saya kan Sering bina badminton nih Kita kan Ada club badminton Nah Saya tuh selalu percaya bahwa Pasti akan ada loh Pemain dari Brazil gitu Yang sebetulnya Bakatnya lebih bagus Dari Taufik Hidayat segala Tapi dia tinggalnya di Brazil Yang semua orang Mainnya bola Iya Dia gak akan Juala dunia Iya Gitu loh Iya kan Karena Latihan fisiknya Semua Adanya kan di Kudus Sama di Jakarta Kalau kelas Itu kan Itu karena Society-nya Dia gak allow Dia untuk menjadi Juala dunia badminton Gitu loh Karena kena Batasan fisik juga Ini Satu aja Iya Nah itu tuh Kalau Suatu hari Mungkin ada teknologi Untuk hologramnya Kayak di Apa Star Trek gitu Itu mungkin orang Yang diberhasilkan Juala dunia badminton Setuju Pak Dan itu bisa terjadi Di era Memang di era digital Seperti ini ya Pak ya Iya Belum sesanggi Star Trek ya Belum bener-bener Real time di depan wajah Gitu ya Pak ya Jadi Maksud saya tuh itu Jadi Saya lihat sebetulnya Kemauan jauhan zaman itu Sebenarnya adalah Kesempatan untuk kita Bisa menggali Bakat terpendam Yang selama ini Gak pernah keluar Karena mungkin Ya karena Lingkungan kita Keluarga Jujurnya ya Kadang-kadang keluarga juga adalah Yang menjadi batasan Keluarga ini kita loh ya Iya Setuju Setuju Pak Dan itu memang sempat Dijadikan topik juga Pak Di COC ini Dimana Adik-adik ini Banyak yang curhat juga Bahwa Mereka ingin Mencari potensi Tapi Merasa kesulitan Dan banyak menghadapi Tantangan Pressure tersebut Pak Iya Saya juga ngalamin Hal yang sama Maksudnya kalau Dari orang tua saya juga Sekolah Harus ambil Akutansi Saya langsung Aduh Ada Sekarang ada banyak kok Apa namanya Jurusan-jurusan lain yang Yang selain akutansi Iya Dan sekarang Standing Standing maksudnya Dari sisi Keuntungannya Juga justru Justru digital Dan teknologi Lebih dibandingkan Di dunia-dunia Akutansi tersebut Ya Pak Kalau Kalau Buat saya Sebetulnya Pendidikan Paling penting Itu adalah SMA yang bagus Oke Itu paling penting Kalau saya ngeliatnya SMA itu paling penting Karena apa? Karena You bisa lolos dari SMA yang susah University gampang lah Lewat Setuju Pak Ya Malah Kalau Kalau saya lihat sih Mungkin 50 tahun lagi deh ya Itu mungkin Yang namanya Gelar S1 itu Udah gak Gak penting Iya Kalau saya lihat Yang penting adalah Ini apa namanya Sertifikasi Ambil kelas online Iya Kompetensi baru Ya gitu ya Pak Karena Kalau you pergi ke Udemy SMA Portera Itu kan banyak Sertifikasi Kelas baru kan ya Iya Setuju-setuju Pak Bahkan Google juga sudah Menyediakan yang banyak Yang gratis gitu ya Pak Iya bener Jadi Sertifikasi-sertifikasi Cloudnya Google Microsoft Apa segala Itu gak gampang loh Ngambilnya itu Itu Maksudnya Sama susahnya Sama kelas di Tapi kalau saya Sih termasuk yang Karena saya memang Kerjanya digital ya Saya termasuk yang Kalau ngerekrut orang SMA pun juga Saya ambil Kalau saya lihat Sertifikasi dia banyak Dan nilainya bagus gitu loh Iya Tapi ketika dites Oh mampu kok Kalau saya sih Saya ambil kan gitu Seperti itu Tapi kalau saya lihat Mungkin 50 tahun lagi lah Mungkin masyarakat Akan bisa terima Mustinya Gak tau Ini sih cuman asal Ini aja Angka yang gak tau Bisa lebih cepat sih Iya mudah-mudahan Lebih cepat ya Pak Karena Perkembangan digitalnya Yang semakin Cepat juga gitu ya Pak Karena kan gini Karena kalau Di Coursera sama Udemy Kan standarnya kan bagus Gak jelek Iya Pak Dan sudah banyak Diakui juga ya Pak Perusahaan-perusahaan Kamu gak usah Ngadepin Guru yang Itu kan Karena guru kan Kadang ada yang angot Ada yang gak Ada yang baik Kalau ini gak Kalau ini gak Standar aja kan Ilmunya Ya begitu kan Kalau ada update Tinggal di update Di curriculum Betul-betul Apalagi kondisinya Lagi pandemi gini ya Teman-teman Jadi bisa digunakan Kesempatannya Yang tadi Pak Martin Sudah bagi juga Tiat-tiat tersebut Iya Saya Saya ngerasa Kalau orang yang belajar Di online Itu Biasanya Untuk belajarnya Lebih tinggi Dibanding yang harus Pergi sekolah Baru bisa belajar Tapi Ini yang Maksud saya Online belajar sendiri Belajar ambil Sendiri Itu kalau menurut saya Dorongan Belajarnya dia Lebih tinggi Dari orang yang Harus pergi Ke sekolah Ketemu orang Baru mau belajar Itu kalau menurut saya Agak males Iya Ya oke lah Mungkin gak males-males amat Karena masih mau datang ke sekolah Iya Tapi menurut saya Lebih rajin yang Yang emang dia Belajar Mau belajar sendiri Walaupun gak Lebih gampang loh Gak lebih gampang Iya Setuju pak Oke Siap-siap pak Berarti memang Ternyata kompetensi Di era digital ini Mungkin boleh saya Review sedikit ya pak Dari hasil Sharing Pak Martin Hal pertama Yang harus kita Kuasai Adalah life skill Atau kompetensi Bagaimana kita tuh Bisa hidup dengan baik Nah Kompetensi ini Sebelum bisa kita pelajari Nilai-nilainya Di ajaran agama kita Ternyata sendiri Yaitu agama Penghucu Untung pelajari Esensi kemanusiaan Lalu kedua Untuk daerah digital ini Penting sekali Untuk kita bisa Menfilter informasi Untuk bisa menyaring Informasi-informasi Jadi teman-teman Kalau yang terutama masih SMP, SMA Penting sekali Untuk belajar Hal ini Hal ini Supaya ilmu-ilmu Yang memang didapatkan Benar-benar valid Lalu ketiga Belajar juga Bernegosiasi Keempat Belajar untuk Beradaptasi Kelima Cara kita menyampaikan Ide Itu juga penting Atau presentasi Yang tadi sudah disampaikan Keenam adalah Network Atau Bisa membuka Jaringan Atau bersosialisasi Berkenalan dengan Banyak orang Memperkaya Kontak Lalu Pak Martin Juga menyampaikan Bahwa Sebenarnya Untuk teman-teman Untuk adik-adik Yang masih SMP Lalu SMA juga Adalah Waktu yang tepat Untuk selalu Mengasah bakat Dan adik-adik Bisa melihat Bakat adik-adik itu Ketika adik-adik Lagi bersantai Apa yang adik-adik Suka Apa yang adik-adik Lakukan tanpa perlu Didorong oleh Papa Mama Lalu kedua Justru ketika adik-adik Lagi tertekan Apa yang Bisa adik-adik Lakukan Apa yang bisa Adik-adik Maksudnya Pergunakan Supaya bisa melanjutkan Apa yang adik-adik Sedang lakukan Nah teman-teman Pak Martin juga Sudah kasih tips Untuk kita Memperbanyak Bisa belajar Lewat online course Yang ada Nah ini Tepat sekali Karena sedang pandemi Jadi teman-teman Bisa gunakan Kesempatannya Nah kembali Aku mengingatkan nih Teman-teman Karena Kita sudah setengah jalan Talk show-nya Bagi teman-teman Yang mau meninggalkan Pertanyaan Mau bertanya-tanya Sampah Martin Atau mungkin Mau sedikit curhat Aduh Pak Saya butuh Pencerahan nih Pak Bisa ya teman-teman Bisa ya teman-teman Meninggalkan pertanyaan Dengan mengisi link Yang dibagikan Via chat zoom Atau kolom komen Di live youtube Penerimaan pertanyaan Resmi berakhir Ketika kita Memasuki Sesi Q&A Oke Kembali lagi Kita masuk Ke sesi talk show Ya Pak Ini mungkin Pertanyaannya Sudah Sedikit beralih Dari dunia digital Ke arah Penghucu Pak Lebih ke spiritualitas Terus ntar Depisnya mau Tambahin sedikit Itu otak kanan Otak kiri Oke siap Pak Jadi itu Oke Siap dicatat Pak Teman-teman ditambahkan ya Bahwa Keseimbangan otak kanan Dan kiri Dan itu bisa dilatih ya Pak ya Keseimbangan otak kanan Kiri Dari games Enggak itu bukan dilatih Itu kamu hidupnya Mesti kayak gitu Kalau bisa sih Kalau bisa diseimbangin gitu Jadi maksudnya Oke Dari kecil sampai udah gak sekolah Udah kerja dan apa segala Ya punya hobi Atau kerja Yang balance gitu Yang ada otak kanan Ada otak kirinya Jadi kalau misalkan Oke Itu kerjanya Kalau saya tadi Sudah kerja gini ya Sebenarnya pakai otak kiri gitu ya Mungkin Bagusan kalau ada hobinya Otak kanan kayak Atau gimana gitu Oh oke Siap-siap Kalau bisa belajar Dulu-duanya lebih bagus Jadi gak cuma belajar Atau kerja aja Tapi kita juga harus Melakukan hobi Apa yang menyenangkan kita juga Gitu ya Pak ya Iya 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 hidupnya Jalanin hidupnya Dengan otak kanan dan kiri Yang seimbang gitu loh Karena Karena perkembangan zaman itu Nanti akan banyak campur soalnya Iya Perkembangan baru itu Akan banyak yang campur soalnya Pekerjaan pun juga banyak yang campur loh Nantinya Iya Betul Pak Setuju Baik teman-teman Di Aku Review ya Bahwa Ada tujuh nih Reta kompetensinya Pertama life skill Kedua bisa memfilter informasi Ketiga negosiasi Empat adaptasi Lima bisa menyampaikan ide atau presentasi Enam networking Bersosialisasi Dan ketujuh tadi Keseimbangan otak kanan dan kiri Jadi teman-teman jangan Juga terlalu bekerja terus Atau belajar terus Tetapi juga Jangan lupa untuk melakukan hobi Atau kesenangan Dan mengasah bangka teman-teman Baik Pak Martin Kita sampai di sesi Bagian kedua ya Kedua dari talk show kita nih Pak Untuk berbicara lebih ke arah Mungkin spiritualitas Karena kita lumayan pengen tahu nih Pak Martin Dari pandangan Pak Martin sendiri Menurut Pak Martin Bagaimana sih Pak Caranya kita menjadi umat penghucu Dengan menerapkan nilai-nilai penghucu Di perkembangan zaman Atau di era digital saat ini Ya nomor satu Spiritual itu Tidak sama dengan religius ya Oke Spiritual itu kan sebenernya Kalo buat saya sih Lebih ke arah koneksi kita sama Sesuatu yang lebih besar Gitu aja Dari kita Dari diri kita gitu Itu sesuatu yang lebih besar Itu bisa Bisa Society gitu ya Oke Iya kan Bisa Alam Iya kan Ya bisa juga lah Intinya Hidup tuh bukan kita doang Jadi itu nomor satu pengertiannya dulu itu Kedua Ini masalah kontekstual atau tekstual Seperti itu Saya merasa Kalo orang Ini observasi saya Kalo orang yang spiritual Biasanya orang yang kontekstual Oke Kalo ngeliat satu tekst Itu Mesti selalu Liat konteks Sosiologi Konteks sejarahnya Kenapa tulisan tersebut Tulis Di jaman itu gitu loh Seperti itu Pasti biasanya ada alasannya Yang kita mesti ngerti adalah Ngerti alasannya Kenapa Pada saat itu nilainya seperti itu Gitu loh Ya Misalkan nih Ini saya Kasih contoh Kalo ada kepercayaan Yang gak boleh makan babi Misalkan Oke Iya Kenapa sih kayak gitu kan ya Pasti ada cenglinya Iya Gitu seperti itu Cuman Bukan berarti itu Jadi Kalo buat saya Bukan berarti itu Gak boleh sama sekali Enggak Mesti lihat Saat itu Zaman itu Bagaimana caranya orang Masak babi pada saat itu Atau masak hewan pada saat itu Iya kan Kalo masaknya setengah mateng Ya cacingan semua kan Betul Iya kan Ya jelasnya jangan dimakan Kalo pada saat itu Memang teknologi masaknya Aja Cuman bisa setengah mateng Yang makan babi Pasti mampus lah Kan gitu kan Iya Iya kan Jadi maksud saya itu Kalo maksud saya Mengerti konteks Tadi itu loh Iya kan Ya Apa Kalo buat saya Mungkin Itu aja Semua ajaran yang ada Itu Mesti selalu ngeliat Mempertanyakan Ini kenapa Dimikir kayak gini ya Gitu seperti itu ya Jangan semua Ditelan-telan Oh harus diikutin Gitu Enggak Justru Kita mesti ngikutin Yang kita anggap cengli aja Situ jujur aja Kita dikasih ahlak Dikasih Akal Itu kan untuk Realize diri sebetulnya Iya Gitu loh Kalau konteks Ritual tuh artinya Dan penempat Apa Prakteknya itu Harusnya Pribadi Beda-beda Oke Gitu loh Jadi Ini ya Apa namanya Praktek Ritual Itu orang Setiap orang Pasti punya ritual Sendiri Iya kan Iya Saya Kalau Saya mau kasih contoh Bangun tidur Kamu ngapaan aja sih Ritualnya Iya Semua orang coba disini Bangun tidur Saya peran dijamin Gak ada yang sama Ritual Iya betul Iya kan Tapi kalau mau dibilang Kenapa Mana yang lebih benar Itu semua jawabannya Pasti dibuat-buat Iya Walaupun kayaknya Kebanyakan sekarang Kalau ditanya Bangun tidur ngapain Kayaknya kalau kita Anak-anak Semua ngecek HP Kayaknya deh pak Jawaban jujurnya Semua adalah Ngecek HP Kayaknya pak sekarang Iya Ya tapi maksudnya Tiap orang tuh Akan beda-beda lah Percaya saya lah Mungkin pertamanya Cek HP dulu Tapi Apa namanya Ada yang orang Yang bangun tidur ngopi Ada yang mandi Ada yang Sikat gigi Ada yang apa Iya kan Iya Do whatever works for you Whatever feels best Juga kan Seperti itu Ya Ya cuman menurut saya gitu Jadi pengetahuan adalah itu Kalau kita tuh selalu Nganggep bahwa Dunia hidup itu Semua Adalah kita yang paling penting Nah itu ya Itu udah gak spiritual sih Menurut saya sih Udah kehilangan spiritualismenya Oke Itu satu Kedua Saya percaya Kalau Gini keluarga saya tuh Soalnya Saya mungkin cerita sikit Mengenai Keluarga Iya boleh pak Keluarga saya tuh Dari jaman Tahun 40an Itu adalah Keluarga Tionghoa Yang Yang Kita Coba Sebentar ya Iya pak Ada Orang masuk kamar sebentar Ya jadi Kalau keluarga saya tuh Yang dari sisi ibu saya Itu yang kongucu Oke Itu kita tuh Dari tahun 40an Itu Adalah orang Tionghoa Tapi orang Tionghoa Yang pendidikan Belanda Dan Dan hidupnya Agak kayak orang Barat gitu Seperti itu Tapi kita kongucu gitu Seperti itu Jadi Kalau keluarga saya tuh Kita Tionghoa Tapi Pendidikannya Pendidikan Barat Dinamika keluarga tuh Mirip kayak keluarga Orang bule Kalau di tempat saya Jadi Kalau di tempat saya Yang wanita Banyak yang wanita ganas Gitu loh Karena agak kayak Agak kayak orang Barat gitu Seperti itu Tapi juga kita Kejauhan juga gitu loh Karena kita tinggal Di Jawa Tengah Jadi sebetulnya Banyak Apa namanya Kadang-kadang Selamatan gitu loh Iya masih Menjalankan Spiritual Spiritualitasnya gitu ya Pak Ya Boleh gak sih Kalau buat kita sih Yang kayak Itu bukan karena apa Itu karena Supaya kita gak ribut Sama kepercayaan lokal juga Oke Karena kan kita tinggal di rumah Kan juga banyak orang Jawa nya juga Oh iya Lingkungannya gitu ya Pak Toleransi dengan lingkungan sekitar Terus Kalau dulu ada salah satu Tantanya Ibu saya Segala tuh Ada yang Masih miara keris Itu suka mandiin keris gitu Itu setiap Di waktu-waktu tertentu gitu ya Pak Di malam-malam tertentu Iya Karena itu memang Tata cara Pilih arah kerisnya Begitu gitu Tapi sebetulnya Waktu lagi mandiin Dikasih racun sih itu sebetulnya Kalau orang bilang keris Keris sakti Keris sakti Itu sebetulnya beracun soalnya Jadi kalau ke baret aja Orang udah mati gitu kan Oh gitu Terdita ya Pak Kadang suka dilebih-lebihkan Karena ya Pak Kadang Iya Itu dia Tadi ngerti konteks Iya betul Harus mengerti konteks sih Kenapa dibilang ngerti Kerisnya Tengah beracun gitu loh Ya anyway Jadi itu dia Jadi itu kayak-kira Background keluarga saya tuh Kita tuh sebetulnya Campuran antara Tiga budaya Jadi tahun 40-an tuh Keluarga ibu saya tuh Udah seperti itu gitu loh Cuman ya Rumah keluarga ibu saya tuh Kayak rumah film silat gitu Kayak rumah sanis gitu Jadi kalau Mau lihat rumah kuno tuh Ada tuh luar-ruar keluarganya Ibu saya di Di Jawa Tengah Itu masih seperti itu Oke Kayak gitu Jadi kita sebetulnya Udah biasa Dari dulu Untuk bisa menyerap Budaya lain Tapi nilai-nilai Tetep harus pegang Nilai kongujuk gitu Seperti itu Oke Pak Jadi saya rasa mungkin Tantangan ke depannya Ada seperti itu Karena dunia kan Makin global Pandemi aja global Iya kan Iya Tantangan ke depannya tuh adalah Bagaimana secara spiritual tuh Kita bisa milih Iya kan Bahwa Tetap orang Tionghoa gitu kan Seperti itu Dan Tionghoa tuh bukan Bagi kongucu loh Iya Banyak Yang sebetulnya Budaya Tionghoa Tapi itu Bagi kongucu loh Seperti itu Budaya Tionghoa pun Juga tergantung sukunya Iya Yang Hokkien Sama yang Hakk itu Bisa beda Ini ya Customnya kan beda Gitu gak sama Jadi kita mesti bisa bedakan Again Orang kontekstual tuh Mesti ngerti Mana yang esensinya Mana yang Sebenarnya cuma ritual Dan itu ritual Suku tertentu Atau You know Itu mesti bisa kontekstual Dan kalau ada ritual tertentu Juga kita mesti ngerti Kenapa dilakukannya Seperti itu Ini gak take for granted Aja gitu ya Apa-apa yang diberikan Kepada kita Kalau saya sih Kayak keluarga saya Suka madiin keris gitu Ya Sebenarnya sih bukan karena kita Kertanya keris itu punya Roh Apa gitu Enggak Gak gitu sih Cuma kita tau Ini matulah lagi madiin Ini ada arsennya Oke Jadi jangan diminum airnya Oke Karena air Gitu loh Iya kan Iya gitu Jadi mesti ngerti konteksnya Oke Pak Plus Tujuh Tujuh Pak Karena itu It was fun Back then Iya Buat zaman dulu Gak ada HP Gak ada game Ya orang mandi keris Gitu loh Iya kan Jadi selalu Ditarik kembali Kepada sejarah Ceritanya Latar belakangnya Gitu ya Pak ya Iya Mesti ngerti latar belakang Sejarah Sosiologisnya Kenapa Pada saat itu Prakteknya seperti itu Right Artinya apa Artinya kita juga bisa milih sendiri Kalau zaman sekarang Berarti gak perlu Adalah ini Gitu loh Jadi kalau kayak keluarga saya tuh Kita Bukan tipe yang Sembayang tiap hari Oke Kita malah Diajarinnya Kamu berdoa itu Adalah caranya kamu hidup Oke Itu cara kamu Kenapa Loh Kita kan diajarin Kalau mau berbuat baik Jangan mikir pahala Bener kan Betul Pak Gak usah mikir pahala Bener kan Artinya Tian itu juga Lebih gede lagi Itu loh Jiwanya Apa namanya Yang apa namanya Maha kuasa itu Kan juga pasti Lebih gak punya ego lagi Dari kita dong Jadi kalau menurut saya Tidak perlu disembah Gitu loh Iya dong Kalau menurut saya Kayaknya dia gak perlu disembah juga Cuman Kalau saya Menempatkan diri saya Sebagai Yang kuasa Saya ada Menciptakan segala macam Manusia saya kasih ahlak Saya kasih akal Paling gak tuh Saya tuh maunya Akalnya dipakai gitu loh Iya Oke Ahlaknya dipakai gitu Seperti itu Kalau saya jadi Sang pencipta ya Itu Buat saya Bentuk terima kasihnya itu adalah Ya dipakai dong tuh Otaknya Gitu loh Ahlaknya dipakai dong Seperti itu kan Dikasih bakat Ya dipakai dong Bakatnya Seperti itu Makanya Orang yang kalau hidupnya Gak menjalankan bakatnya Akan jadi unhappy Ya setuju Pak Karena memang ada quotesnya juga ya Pak Dari Nabi Kongcu Ya selalu Maksudnya Kita tuh bekerja Apa yang kita cintai Supaya kita gak berasa Bekerja setiap hari Saya mungkin Bisa argue Kalau itu mungkin Yang dia maksud adalah bakat Karena You cintai Itu karena bakat Kalau cinta loh ya Iya Tapi seringkali Bisa juga salah didik Jadi dia gak cinta Tapi sebetulnya dia berbakat Iya Betul Pak Ketika you gak punya bakat Kerjanya keras Jadi suka enak Tekanannya tuh berat Sedangkan kalau untuk orang yang berbakat Dalam suatu hal Dia jalankan Itu kesulitan yang dia lakukan tuh Kayak makanan buat jiwa gitu loh Jadi tantangan gitu ya Pak Kayak food for the soul Kayak dikasih makan jiwanya Iya kan Karena kita melakukan suatu hal kan Pasti ada susahnya dong Iya setuju Pak Masak susah Nyanyi susah Iya kan Ngelukis susah Semua tuh ada susahnya Cuman kalau bagi orang yang berbakat Susahnya tuh jadi makanan Iya kan Jadi bisa happy Gitu maksudnya Ya Jadi maksud saya itu Jadi Spiritual tuh juga termasuk Bisa milih konteks tadi tuh ya Bisa ngerti Apa-apa Terus tapi juga termasuk Ngerti diri kita bakatnya dimana Itu jauh lebih spiritual Kalau you hidup Untuk hal-hal yang you Memang dilahirkan gitu Jadi Saya rasa Even orang sampai Kayak sama saya pun juga Selalu Akan selalu Kadang-kadang ketemu juga Bahkan terpendam gitu Misalkan Yang kita gak tahu Dari sebelumnya Seperti itu Itu perjalanan seumur hidup Sejujur aja sih Setuju Pak Tapi kalau Pak Martin sendiri Pak Salah satu ajaran Kumbucu Yang menjadi pedoman Dalam hidup Bapak gitu Pak Yang mungkin Sebuah ayat Atau sebuah aja Ada misalkan Sub-ajarannya Yang paling Bapak Ingat Dan Bapak gunakan Untuk menjadi pedoman hidup Dan karir Boleh tahu kah Apa itu Pak? Saya lupa Yang Itu ayatnya Yang dari mana ya Cuman itu intinya Yang kalau belajar sesuatu Itu di Itu tadi Di pertanyakan Saya dilihat detailnya Terus dihayati Ininya Apa namanya Saya tahunya kalau bahasa Inggris ini Sebentar-sebentar Bentar ya Iya Pak Jadi ini apa Learn avidly Ya kan Question it repeatedly Analyse it carefully Dan What you have learned In fact is Intelligent Kalau dibuat Kata-kata Saya segini Mungkin Saya tuh selalu percaya Bahwa Kalau ini kepercayaan Ini kepercayaan Segala sesuatu Yang kita anggap benar Atau yang kita anggap Baik itu Hanya 80% benar Oke Dan itu You bisa lihat ya Sejarah Dimanapun juga Semua dulu yang dianggap benar Sampai sekarang Kan juga mungkin Standarnya lain Iya betul Pak Iya kan Dan saya lihat itu Itu pattern yang akan Berulang terus-terusan Menurut saya Justru itu yang Kenapa 20% nya itu adalah Improvement Artinya Iya kan Jadi kalau buat saya Apapun juga Termasuk ajaran Nabi Kalau menurut saya Itu mungkin Cuma 80% benar Yang lainnya itu 20% itu adalah Akalnya kita Dan ahlak kita Untuk bisa lihat Ini Masih relevan atau enggak sih Sebenarnya ajarannya ini Gitu loh Tapi juga ajaran lain loh Sama loh Apapun juga yang kita anggap Atau masyarakat Anggap sebagai yang paling benar Itu mungkin Adalah Keterbatasan teknologi Soalnya seringkali Iya Benar ya Betul Pak Setuju Karena zaman dulu Kan belum Gitu ya Pak Belum diketahui Iya Belum ada solusi yang lebih baik Mungkin seringkannya Iya Kan gitu kan pada saat itu kan Misalkan kayak Awal dari Konfusion Sebetulnya kan Sebetulnya kan untuk Bernegara Iya Iya kan Yang dianggap sebagai Utopianya Negara Konfusion Itu kan Sebetulnya tidak pernah Kesampean waktu Zaman yang habis diri Karena apa ya Karena dulu sistemnya Monarki Iya Setuju Pak Terus Terus kalau Di dunia modern sekarang Ini ya Negara yang benar-benar Mau Apa namanya Menempatkan Diri sebagai Negara penghujud Ya sebetulnya RRC sama Singapore lah Sebetulnya yang paling kuat Dan itu pun juga mereka kan Berevolusi Iya kan Taiwan juga Tapi maksud saya Bentuknya mereka juga Nggak sama kan Every now and done ya Setelah berapa lama Mereka improve loh Iya Dan digunakan sebagai Aturan state-nya gitu ya Pak Lebih kepada Lebih kepada itu Iya temen Caranya mereka melakukannya Beda loh Iya Dari waktu ke waktu kan Nggak sama Iya toh Nggak 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 Apa Di Singapura nih Nggak Yang mereka Nggak sama kayak tahun 70-an Atau 80-an Karena mungkin teknologinya Udah berubah jauh Jadi implementasinya Bisa berbeda gitu Seperti itu Kita kadang-kadang mesti Itu dia Menurut saya Ini nilai paling tinggi Dan paling spiritual juga Buat orang kegusu adalah Ketika kita bisa Menjadi manusia yang konteksual Jadi kita kalau nggak sesuatu Kita ngerti kenapa Dia mikirnya kayak gitu Kenapa mereka Dulu itu dipercaya Harus seperti itu Gitu Ngerti ya Tapi kita mesti ngerti Kalau zaman sekarang Sebenarnya kalau ada Teknologi kayak gini Ada kemajuan seperti ini Kita bisa melakukan Dengan cara yang lebih baik Karena selalu ada 20% room for improvement itu ya Pak Perkembangan Ya Oke baik-baik Ya walaupun kita Yang 80% itu kita kerjakan Dengan penuh hati juga Karena itu mungkin Option paling bagus pada saat Iya Betul-betul Karena selalu kita nggak boleh Nggak boleh Kayak udah gitu aja Enggak Pasti ada cara baru Yang lebih bagus deh Oke Siap-siap Pak Oke Pak Martin Nah ini setelah Kita berbincang Mengenai Ajaran Konghucu ya Pak Dan secara spiritualitasnya Kembali lagi nih Pak Ke dalam tema kita Kita juga Mau agak sedikit Kepingin tahu gitu Pak Kalau kita ngomongin Sebagai kompetensi ya Pak Kalau Bapak Sebagai employer nih Pak Kira-kira kualitas apa sih Pak Yang menjadi standar Bapak Kalau ingin memperkerjakan Seorang-orang di Bisnis digital Mungkin kan karena yang Banyak ikut disini juga Wah kayaknya pengen dia Bekerja di Bersama dengan Pak Martin Atau bersama dengan Pak Martin Kira-kira standar Atau Orang seperti apa Yang Bapak rasa layak Untuk Bekerja Well I think Itu tergantung Jobnya ya Tergantung Again Konteksual Tergantung konteksnya Untuk mau kerjaan apa Iya Kalau saya soalnya Gak pernah percaya orang Satu persen Sama lagi Sama Ya Kalau saya percaya Sama CMO saya Chief Marketing Officer Saya percaya dia Mungkin sembilan puluhan persen Untuk marketing gitu loh Oke Tapi tentunya Saya percaya dia Nol persen Untuk kalau mau Beda jantung saya Iya Karena bukan Bukan bidangnya Gitu ya Pak ya Iya Jadi sorry aja kan Gitu kalau saya Saya percaya satu persen gitu Gitu contohnya Iya Kalau bikin lagu gitu Saya mungkin lebih percaya Niki gitu Oke Karena dia emang Jago bikin lagu gitu Iya Itu untuk perusahaan Ketungan keuangan gitu Mungkin lagi kan gitu kan ya Iya Iya Jadi Kita mesti bisa lihat Orang Itu For what they are Jadi Saya juga again Ketika saya Hire seseorang tuh Saya juga tau bahwa Saya tuh gak kenal dia 100% Right Mungkin saya cuman kenal Orang tersebut 50% gitu Jadi itu sesuatu yang Yang saya juga Dari awal pasti akan Kasih tau bahwa Saya juga gak kenal kamu Bener Jadi proses Itu yang baru bisa Ngelihat Nanti Itu cocoknya dimana Kan gitu Seperti itu Right Kalau buat saya Mungkin Lebih mudah Menilai Untuk orang-orang Yang udah ngerti Bakatnya dimana Gitu kan Apa Ya kalau saya lihat sih Gitu sih Gitu ya Berarti untuk Para orang Kalau Saya bisa tau Bakatnya dia tuh Dimana Itu saya kan Lebih jauh Nilai Oh Ini cocoknya Kerjanya ngapain Berarti yang memang Sudah tau potensi Dirinya Gitu ya Pak Yang paling penting Lebih mudah Jauh lebih mudah Siap Siap Nah Pak Martin Kalau kita boleh Sedikit ya Mungkin Intip-intip Dikit lah ya Pak Kira-kira Kalau ke depan nih Pak Bapak pengen Buat bisnis Yang seperti apa Melihat kondisi Seperti ini Kalau apa Sorry Ulang-ulang Kalau melihat Kondisi seperti ini Pak Perkembangan Digital yang semakin Maju Dan lain-lain Kira-kira boleh Nggak kita tahu Pak Kedepannya Bapak Ingin buat tuh Bisnis yang seperti apa Kalau boleh aja Pak Mungkin Kalau tidak rahasia Gitu Kalau buat kita Plan baru sih Nggak ada Kita biasanya Saya lihat Itu kan Kita kan yang banyak Kan kita invest Kalau dari jumlah perusahaan ya Yes Jumlah perusahaan yang kita kerjain Sama jumlah perusahaan Yang kita invest Itu lebih banyak Jauh lebih banyak Yang kita invest Jumlahnya Iya Yang kita kerjakan kan Paling yang e-commerce Ticket.com Iya Kaskus Media juga kita kerjain sendiri Tapi juga media Kita banyak invest juga Iya kan Kalau saya lihat Kadang-kadang Soalnya kita juga Nggak ngerti juga Kadang-kadang mau ngerjain apa gitu Cuman kalau Barang bagus Kita bisa tahu gitu loh Bisa lihat Jadi maksud saya Kayak contohnya Waktu itu Si Mbak Mata Najwa Mbak Najwa Dia kan Dia kan bikin perusahaan media Ya itu kalau buat kita Dia waktu itu Dia ngajakin kita Ayo kita Kongsian Ya kongsian lah saya Oke Langsung mau Najwa Syihab Iya lah Berarti Maksudnya Company Media nya Bu Najwa Syihab Itu Di invest oleh GDP Ventures gitu ya Pak Dibawa nanggungan Bapak juga Oke Narasi Namanya narasi Iya narasi Selain Ektirizing gitu ya Pak Iya Jadi maksudnya Yang menarik Itu justru Yang lebih ngerti Mau ngekerjain apa Itu biasanya Entrepreneur Entrepreneur tuh Lebih banyak yang ngerti Apa Punya Biasanya Halo Pak Martin Halo Oke Iya maaf Pak Tadi kayaknya Agak keputus Jaringannya Bukan orang yang Pilih jago loh Ini kayaknya putusnya Iya Oke Udah kembali Pak Oke udah Sudah kembali Jadi kalau Tim kita Oke Jadi kalau tim kita Itu biasanya Lebih bisa ngeliat Kalau ada proyek yang menarik Kalau ada orang Yang menarik Kita lebih bisa nilai Cuman kalau suruh kita Ngerjain juga Kayaknya Lebih jago Oke Siapa Karena memang kembali lagi Kepada nature Dari Bisnis Bapak gitu ya Pak Yang memang Sebagai investor Gitu ya Ya gak Itu memang Bagian dari Eksplorasi diri Tadi tuh Jadi kita Waktu kita mulai Ngerjain ini Saya banyak Ya berapa tahun pertama lah Lima tahun pertama ya Terus saya banyak Ini apa Mawas diri-sendiri aja Sebetulnya Hal apa sih Yang sebetulnya Timnya kita nih kuat Timnya kaya Timnya saya doang ya Timnya saya itu kuat Tapi Kita bisa kerjain terus Ya ternyata Setelah kita pikir-pikir lagi Adalah untuk Support entrepreneur yang bagus Oke Siap-siap Pak Jadi dengan Dengan tahu Kekuatannya Gitu dimana Gitu ya Pak Selalu tahu Kita kuatnya adalah Untuk bisa Lihat entrepreneur yang bagus Atau lihat Opportunity yang bagus Tapi kalau suruh kita Sendiri yang mikirin Mengerjain apa Lebih jago Entrepreneurnya Kalau saya lihat Oke Siap-siap Pak Oke Terakhir Pak Untuk Pertanyaan Di sesi talk show kita Apa harapan Pak Martin Untuk umat kongkucu Dan Indonesia Ya tadi itu Kalau saya lihat Umat kongkucu Itu akan Jauh lebih kuat Kalau Kita semua itu Hidupnya Kontekstual tadi Oke Kontekstual Jadi apa Jadi you bisa pikir What is best for yourself Jangan terpengaruh Sama Sesuatu yang terlalu tekstual Seperti itu Ntar you cuma menjadi robot Iya setuju Pak Apa bedanya kita dengan Ciptaan digital itu ya Pak Iya betul Kalau Iya Jangan jadi robot Menurut saya Iya Paling penting manusia kan itu Punya akal Punya ahlak Sudah kan Setuju Pak Kalau menurut saya Soalnya Apalagi yang namanya Artificial Intelligence Itu kalau berhubungan Sama sesuatu yang ahlak Gak akan pernah bisa Iya Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh Ini kalau si Artificial Intelligence Ini hakim Oke Oke Kalau dia Seru kayaknya nih Pak Kalau jadi hakim ya Debbie Tering digodain sama Sorry Ini yang muda Digodain sama yang lebih tua Sama senior gitu ya Sama saya deh gitu ya Saya suka Ngerjain kamu Suka ngebully Cuma ngebully Diem-diem kan Iya Gak ada bukti kan Atau gimana kan Suatu hari kamu ngamuk ke saya Terus ngelempar buku Ngelempar pisau Atau apalah kan gitu Siapa yang salah Saya Oke Cuman saya Sendiri juga Emang sengaja ngebully Itu gimana Ya sebenarnya salah ya Pak Tapi karena tidak ada bukti Kalau Bapak Membully saya Betul Ya Tapi maksud saya Kalau ngomong justice gitu ya Seperti itu ya Kalau saya Soalnya Kalau saya tipe orang tua Yang kalau anak saya Saya tahu kalau anak saya Sering dibully orang Terus suatu hari dia bales orang Saya akan tetap belain anak saya Setuju Maksudnya walaupun anak juga harus hukum Iya Cuman maksud saya Sekolah tersebut juga akan Saya tuntut juga Kamu ada anak Suka ngebully Kamu diemin ya Gimana secara ini You know Tapi kalau AI itu Kayak gitu-gituan Dia gak bisa Iya Untuk nilai Konteksnya bahwa Oke Emang gak boleh ngelempar buku Dan lain-lain ya Cuman itu Kalau ada orang ngebully Kenapa kamu diemin Kenapa gak Iya Nah itu kan tadi tuh Manusia itu mestinya harus Mesti punya kemampuan Untuk bisa nilai itu Apalagi tadi tuh Kita akan berhubungan Dengan orang-orang Yang kehilangan Indranya ya Pak Yang dua Udah cuma tinggal Dua setengah itu Karena era digital ini Lebih banyak orang Di masyarakat Yang indranya Cuman dua setengah Kalau menurut saya Orang kewucu Harus Lebih Apa namanya Sadar gitu Bahwa Akan banyak orang Yang indranya hilang Ya kita mesti lebih Di sana Gitu seperti itu Siap Siap Pak Siap Jadi Balik lagi Ternyata Harapan Bapak Mudah-mudahan Bisa tercapai oleh kami Semua ya Pak Dengan selalu Mau banyak belajar Membaca Membaca Memfilter Informasi Selalu tahu Konteksnya Dan pasti menerapkan Tadi life skillnya Di dalam kehidupan ini Oke teman-teman Tidak terasa Kita sudah sampai Di penghujung sesi talk show Kita berikan tepuk tangan dulu Yang meriah Untuk Pak Martin Untuk yang membuka kamera Kita bisa kasih applause Bisa kasih virtual Clap hand juga Oke Untuk Pak Martin Jadi walaupun kita Tidak ketemu Tetap ya Kita harus meriah Oke terima kasih semuanya Nah jadi kita sudah Sama-sama mendengarkan Begitu banyak Hasil sharing Yang bermanfaat Untuk kita semua Terutama sebagai Generasi muda Dan kembali Saya mengingatkan Kepada teman-teman Yang ingin bertanya Bisa meninggalkan Pertanyaan Dengan mengisi link Yang dibagikan Via chat zoom Dan kolom komen Di live youtube Penerimaan pertanyaan Resmi berakhir Ketika memasuki Sesi tanya jawab Dan kita belum Kesesi tanya jawab Karena kita ada Khusus Sesi spesial Kita akan bermain game Bersama teman-teman semua Dan pastinya bersama Dengan Pak Martin juga Oke Teman-teman Jadi sesi ini Dinamakan Games This or That Nah para hadirin sekalian Akan melakukan polling Untuk menentukan preferensi Terkait beberapa pilihan Dan selaku moderator Saya juga akan menanyakan Pilihan-pilihan tersebut Kepada Pak Martin Permainan This or That ini Tidak ada benar dan salah Ya teman-teman Karena merupakan preferensi Pribadi Nah Polling yang akan teman-teman isi Akan tampil Di layar Device Teman-teman semua Selama 45 detik saja Setelah diisi Jangan lupa di klik Submit Oke Berikut adalah Polling tersebut Oke Oke Hanya 45 detik ya teman-teman Oke Waktunya sudah berjalan Silahkan diisi Jangan lupa untuk Mengklik tombol Submit Supaya teman-teman Bisa Dipastikan sudah terisi Ada 24 detik Sudah Kembali 30 detik Ayo teman-teman Silahkan Sudah 40 detik ya Oke Cukup Sudah Terima kasih banyak Teman-teman Atas Partisipasinya Oke Nah teman-teman Kini kita akan bermain Game Disordat Dengan Pak Martin Oke Siap ya Pak Ini apa ini Kok Hahaha Oke Baik Saya mulai ya Pak Pertanyaannya Oke Yang pertama Pak Kuliah dulu Atau bekerja dulu Kalau saya Kuliah dulu Oke Bekerja sesuai dengan passion Atau bekerja sesuai dengan gaji Gaji dulu Oke Efisiensi atau Oke Efisiensi atau kreativitas Pak Saya kreativitas dulu Oke Spesialis atau generalis Generalis Oke Buka bisnis baru Atau join bisnis yang sudah ada Join bisnis yang sudah ada Oke Terakhir Pak Jarum atau GDP Pak Jarum Oke Siap Boleh kita Tengah Pak Martin Tengah-tengah Jangan lupa clap hands-nya Oke Terima kasih Pak Martin Nanti kita juga akan Kepertanyaan ini satu persatu ya Pak Untuk bertanya alasan Kenapa Bapak mau milih Dan berikut teman-teman Adalah hasil polling Yang dapat teman-teman lihat Sudah tampil di layar Teman-teman semua Ini adalah hasil polling teman-teman Oke Sebentar ini saya kok Keluarnya poll 1 HHH gitu ya Apa nih Oke Masih keluar Kak di layarnya Oke Nah teman-teman sudah bisa lihat ya Sharing poll result-nya Bahwa mayoritas memilih Untuk kuliah dulu Jadi teman-teman Lalu untuk pertanyaan kedua Teman-teman memilih Kreativitas Lebih banyak dibandingkan Efisiensi Lalu teman-teman Prioritas 54% Memilih spesialis Lalu keempat Pertanyaan keempat Teman-teman 84% Memilih bekerja Sesuai dengan passion Dan yang terakhir 72% Dari teman-teman Memilih Untuk membuka Bisnis baru Nah sekarang kita Langsung Bertanya pada Pak Martin Oke Pak Tadi Bapak Memilih untuk kuliah dulu Bolehkah kami tahu Pak alasannya Kalau Apa namanya Kalau mampu Ya kuliah dulu Gitu loh Cuman kalau Kalau sebetulnya Gak dalam posisi Bisa Belum mampu Ya kerja dulu Ya gak apa-apa Tapi ya Kerjanya kalau bisa Juga jangan Terlalu mepet Kalau bisa ya Jadi yang Yang you bisa Saving untuk bisa kuliah Gitu suatu hari Tapi again Kalau saya Tadi kan sebenarnya Udah bilang Kalau saya sendiri Sebenarnya ada orang Gak kuliahan Tapi punya Apa Punya sertifikasi Google Cloud Atau Pokoknya teknologi Teknologi Atau skill-skill Yang kepake jaman sekarang Saya hire juga sih Iya Gitu loh Siapa Karena pada kenyataannya Kalau hire orang Apalagi hire orang Yang udah 30-an ke atas Saya gak liat Sekolahnya dia kok Oke Saya liat orangnya itu Pada saat itu Seperti apa Biasanya referral juga kan Betul Betul Pak Sebenarnya Reputasi you Bukan karena sekolahan Reputasi you adalah Reputasi pada saat kerja Itu seperti apa Betul Gitu loh Iya kan Lalu yang kedua Bapak memilih Untuk bekerja sesuai Dengan gaji Tadi mayoritas Banyaknya memilih Bekerja sesuai Dengan passion Boleh gak Pak Dijelasin Itu dulu Apa namanya Punya modal dulu Oke Siapa Orang seringkali Soalnya Mau kerja punya passion Cepat gak punya duit Setuju Pak Setuju Cari modal dulu Bukannya apa Iya Jadi terlalu idealis Biasanya Kerja untuk gaji Untuk selamanya loh Gitu Seperti itu Iya kan Betul Pak Setuju Setuju Lalu Bapak juga Memilih kreativitas Dibandingkan efisiensi Iya itu Kalau itu sih mungkin Memang Nature saya Gitu ya Kalau Apa Saya bukan Saya bukan akuntan Gitu deh Gitu Bukan akuntan Bukan tipe Orang yang memang Enjoy Bikin sesuatu Jauh lebih efisien Bagaimana gitu Lalu Bapak juga Memilih Generalis Pak Tunggu sebentar ya Iya Pak Ya itu Kalau itu Saya sendiri Oke Cuman kalau menurut saya Bagi orang yang Pilih spesialis Tadi Itu Lifestyle choice Iya kan Saya Pilih generasi Karena saya memang Bukan tipe yang spesialis Cuman Zaman ke depan Tadi kan ya Kita bicara mengenai Perkembangan baru Ya Perkembangan baru Artinya seringkali Yang kita spesialisasi Itu bisa tiba-tiba Hilang Dalam Semalam Jadi Maksud saya adalah Kalau Kalau kita mau hidup Sebagai spesialis Ya you mesti siap-siap Untuk menjadi spesialis Dalam bidang lain juga Sebelum kerjaan you Ntar Jadi gak relevan Oke Jadi spesialis itu gak apa-apa Cuman Mesti selalu upgrade Untuk bisa jadi spesialis Di bidang lain Siap-siap Ya kan Ujung-ujungnya nanti Kalau Udah berapa kali ganti spesialisasi Akhirnya Anda akan jadi Generalis Generalis Akhirnya Iya-iya Setelah berumur Nanti karena Udah sering ganti spesialisasi Ya jadinya generalis juga Sudah banyak Tahu ya Pak Sudah banyak visa Akhirnya Dan itu Itu juga Juga keren Sama aja Sama aja Ya Lalu Bapak juga Memilih tadi Join bisnis yang sudah ada Ya kalau untuk Anak muda ya Oke Siapa Karena balik lagi Tadi harus Punya modalnya dulu Pengalamannya dulu Cari reference itu Kak Pak Betul Betul Nah modal kan Bukan modal uang doang ya Tapi Apa namanya Karena kalau Saya tuh percaya Orang tuh Mulai mateng ya Kalau kerja ya Itu tuh Semua 30-an ke atas kok 35 ke atas lah Itu biasanya Uang mateng Mau jadi entrepreneur pun Juga mateng Lebih mateng Lebih jarang salah Dan biasanya udah Lebih ada modal awal tadi tuh Ya setuju Pak Ya dan Dan modal sosial tadi tuh loh Punya jaringan Kenal itu Dan mungkin Umur 35 tahun ke atas Atau umur 40-an Atau mau jadi entrepreneur Atau mau Bikin ya bisnis baru Atau join bisnis baru Itu lebih ngerti kok Mana yang Yang lima yang enggak gitu loh Siap-siap Pak Oke Terima kasih banyak Pak Martin Atas penjelasannya Untuk permainan game disorder tadi Sangat membuka Pandangan kami Sebagai generasi muda Pak Dan saat ini Kita akan memasuki Sesi Q&A ya teman-teman Lima list pertanyaannya Dan pertanyaan pertama Akan saya sampaikan Nah ini ada yang Mau sedikit bercerita nih Pak Dari Taucin Suciwati Santoso Dari Depo Pak Martin Ada beberapa orang Yang saya kenal Memiliki semangat Yang kuat terhadap Perkembangan teknologi Di era digital ini Dan mau mengembangkannya Melalui media-media kreatif Sebagai langkah awal mereka Tetapi tidak disetujui Oleh orang-orang terdekat Seperti orang tua Pertanyaan saya Apakah Pak Martin Pernah mengalami Hal yang sama Ketika terjun Kedalam perkembangan teknologi Dan bagaimana pandangan Pak Martin Terhadap permasalahan tersebut Terima kasih Pak Martin Berikutnya Ya Mungkin ya itu Sa Tadi ya Mungkin kemampuan Untuk negosiasi itu penting Oke Siapa Ya Gak nurut Bukan berarti kurang ajar Iya Kalau kurang ajar Karena kita kurang ajar aja Kita Berlaku kurang ajar Tapi kalau gak nurut Kurang ajar gitu Ya kalau saya lihat sih Kita hidup ya hidup sendiri Ya kan Mestinya sih Kalau ada Orang gak setuju Yang penting kita Mesti Mengerti Kenapa Tidak setujunya Itu loh Atas dasar apa Itu aja dulu Itu kan Yang kita mungkin Mesti dengerin itu Adalah ketika Mereka tuh khawatir Karena sebetulnya Kita gak punya bakatnya Kalau penilaian mereka Gak ada bakatnya Di situ gitu loh Karena mungkin mereka Juga tahu loh Kalau kita tuh ada bakat Gitu loh Kalau You mau Mereka sesuatu Karena you yakin Bahwa Ini saya Sebetulnya jago kok Saya bisa kok Di sini kok gitu Dan bukan karena Alasan lain ya Bukan karena Alasan emosional gitu loh Tapi karena memang Saya tahu tuh Saya bisa perform gitu Di dalam hal ini gitu You just do it gitu loh Tapi yang saya rasa mungkin Kalau buat orang-orang Terdekat kan Mereka juga pasti Pedulilah Iya kan Itu adalah Lampu merah buat kamu Atau lampu kuning Buat kamu adalah Ketika mereka tuh khawatir Karena kamu Sebetulnya gak mampu Di situ Gitu loh Ya justru memang Biasanya ketidakstujuan itu Ada sisi untuk Kebaikan kitanya gitu ya Pasti ya pada orang-orang Seperti itu loh ya Tapi ada juga Seringkali Yang lebih sering Kejadian adalah Karena mereka Tidak mengerti Oke Ngerti ya Karena dia tidak Mengerti Dunianya Gitu loh Karena dia tidak Dia udah punya Apa namanya ya Udah punya Pre Apa Pre-conception itu apa ya Kalau di bahasa Indonesia ya Kayak udah punya Kayak curiga Bahwa kalau kejadian Kayak gini Pasti begini Gitu loh Iya Saya kasih contoh Misalkan Saya ada Music label Di LA lagi Di Los Angeles Gitu Seperti itu Ya itu Kalau orang juga denger Kalau di keluarga Saya juga pertemangin Dengar juga Aduh Itu kan Dunia Gemerlap Kayak gitu Kalau nama Kayak gitu Padahal tidak tahu ya Pak Gimana berkembangnya Etat rising itu Sekarang Iya Nomor satu Itu ngapain sih Orang Asia kerja disitu Maksudnya Itu kan label Kalau yang kasusnya Saya kan Etat rising itu kan label Untuk orang-orang Asia Di Amerika Di Amerika Orang Asia di Amerika Itu kan Dipandang sebelah mata Iya Jadi lucu kan Jadi label Untuk orang-orang yang Dipandang sebelah mata Yang dianggapnya Kayak orang Asia itu Kayak gak pernah Ini gitu loh Nah kita itu Waktu kita mulai Gitu ya Khususnya tim saya Itu paling dapat Resistensi itu Dari orang-orang Asia sendiri Oke Bukan dari orang hitam Bukan dari orang buli Dari mana gitu Yang orang buli Sama orang hitam Udah mandang kita sebelah mata Akan dicuekin aja Iya Tapi yang orang-orang Asia Yang di Amerika nya Ya itu dia Nah ini Ini problemnya Sering kali kalau menurut saya Problemnya Confusion value Ya Orang Asia di Amerika itu Sebetulnya diterima Dengan baik Oleh Masyarakat Amerika Udah Kita tuh udah di zone Zone aman Oke Ya Yang kita mau kerjakan adalah Kita mau punya voice Untuk orang-orang Asia Itu dianggapnya sebagai Wah Kalau buat orang yang terlalu kolot ya Wah Ini kamu ntar Dorong-dorong ini nih Batasnya nih Gak aman nih kita ntar nih Kalau kamu ada begitunya Jadi banyak orang Asia sendiri Yang sebetulnya Asia itu maksudnya Ada yang Chinese Ada yang Jepang Iya Banyak yang terus Ah udah jangan dong Jangan dong Kamu kalau gini ntar Malah kita malah jadi Terlalu Jadi gak aman Ada begitunya Justru dari dalam Dari dalam Orang-orang sendiri Gitu ya Pak Iya Cuman ya Kita-kita ngerti bahwa Loh justru misi kita tuh adalah Supaya kita tuh punya suara Didengar Gitu loh Karena Karena jujur aja Orang Asia di Amerika tuh Gak punya presentasi Gak punya Figur yang Yang Ya kalau kita mau cari figur Malah dapetnya orang hitam itu Atau orang bule Gitu loh Kalau di Amerika ya Gak ada figur orang Asia Yang mereka bisa banggakan Malahan gitu loh Yang bisa jadiin contoh Iya Nisa Ininya Pop icon-nya Iya Roll modelnya si ini Gitu ya Yang Rich Brian gitu Gak ada Sebelum Icon-Icon rising Gak ada Nah itu pertama kali Saya masuk juga Keluarga saya juga Itu kan karena Apa kerjaan gitu Atau gak Entah malah Apa namanya Malah ntar terpengaruh Yang gimana gitu Ternyata sebetulnya Itu masalah rekrutmen Aja gitu loh Ya kan Jadi kayak Contohnya kayak si Rich Brian sama Nikki gitu Orang yang paling gak pernah pesta Malahan Kalau mereka suruh Suruh pesta Gak ada tuh Mereka di apartemen dulu Tiap hari di depan laptop Sama di itu dulu Oke oke Gitu Kalau habis ada Konser atau apa Pesta Tidur pulang Kan gitu Iya Jadi misalnya Iya Jadi kadang-kadang Kita mesti bener-bener bisa denger Yang komplain Atau yang khawatir Terhadap kita tuh Khawatir karena apa Karena Dia tuh ngertinya Ngerti Karena tadi Udah ada set of Apa namanya Curiga Wah ini pasti seperti ini Ya kan Mungkin dia gak ngerti Ada opsion lain Yang lebih baru Ada perkembangan baru Ada juga Kadang-kadang Dia gak ngerti Bahwa kita bisa Iya Tapi juga Kadang-kadang Ada kasus Dimana Kita gak ngerti Kalau kita bisa Bisa atau enggak Iya Kita Kita Gak bisa Menilai Gitu ya Pak Ada juga Kasus-kasus Dimana kita tuh Tidak bisa Menilai Dan sebetulnya Orang yang paling deketnya Kita yang bisa nilai Bahwa Wah kamu Sebetulnya gak bisa Gitu loh Oke Oke Jadi untuk Taucian Suciwati ini Baiknya Mengenal dulu ya Pak Orang-orang terdekat Dia ini Melarangnya itu Karena apa Karena apa Karena apa Oke Siap Baik Oke Mudah-mudahan Menjawab ya Taucian Suciwati Maksudnya Jawaban dari Pak Martin Oke Pak Pertanyaan kedua Dari Taucian Jordi Arliando Pangkal Pinang Pak Martin Menurut Pak Zaman sekarang ini Pekerjaan apa sih Pak Yang sedang naik daun Atau sedang Dicari Banyak perusahaan Job market Itu Kalau mau lihat job market Jangan cuma lihat job market Yang ada di Jakarta Atau di mana ya Mungkin Mesti lihatnya di Ini ya Apa namanya Gini-gini Saya rasa mungkin tergantung Kalau zaman sekarang ya Asal You mikirnya gak cuma di Indonesia doang Gitu ya Atau cuma di daerah Tertentu doang gitu Sebetulnya You kalau jago Dalam satu hal tuh Harusnya bisa Pak Cuman ya Kadang-kadang Pekerjaan tersebut Gak di Indonesia Iya Iya kan Bisa ada di Singapur Bisa ada di Australia Atau dimana Saya kasih contoh Ini dulu Beberapa tahun yang lalu Ada orang yang meninggal Orang yang udah meninggal ya Di Crocodile Hunter Itu loh Steve Orwin Oke Itu kan sebetulnya kan Orang Steve Orwin itu Basically Orang paling terkenal Di Australia Iya Pak Dia kan Animal Planet Jadi hostnya Sayangnya meninggal Karena terkena Ikan Ikan pari Tapi orang tersebut Itu tuh adalah orang Australia Paling terkenal Di luar Kylie Minogue Sama Nipo Gitu mungkin ya Di Indonesia juga Kayaknya banyak yang tau Pak ya Iya kan Itu kan sebetulnya kan ambasadornya Australi Lebih dari ambasador mana pun juga lah Gitu loh Iya kan Itu orang Biologi loh Sekolahnya Zoologis loh Iya Kalau orang Kalau zoologis kan Ya maksudnya Orang kan pasti akan Kalau kamu sebagai orang tua juga Bingung kan Anaknya kalau sekolah Zoologis Tapi dia juga Zoologis gitu Salah satunya Iya kan Dan dia bisa presentasikan diri Itu ada tuh kerjaan Yang cocok buat dia Dan sebenernya kerjaan bagus kan Oke Itu betul Tapi kalau lihat Sekolahnya kan Zoologis Iya Dia gak belajar cara Broadcasting Gak belajar menyiar Tapi dia bisa gitu ya Pak ya Jadi sebenernya Maksudnya Mungkin Untuk jawab pertanyaannya Gitu kali ya Sebetulnya Dia mau punya skill Apapun juga Kalau emang bagus Pasti ada yang mau pakai Kalau gitu loh Seperti itu Oke Siap-siap Pak Cuman ya Kadang-kadang pekerjaannya Enggak di Oh iya Di kampung halaman Oke Jadi kembali lagi Memang seperti yang tadi Bapak sampaikan ya Pak Harus tahu Pokoknya potensinya apa Bakatnya apa dulu Gitu ya Pak ya Iya kadang-kadang Ya ini kalau dengan Perkembangan zaman sekarang kan Artinya Memudahkan kita untuk pindah Iya Memudahkan kita untuk Dapat jobnya Di tempat lain Iya kan Tapi kalau kita Mikirnya harus di kampung halaman Terus ya gak bisa Iya kan Kadang-kadang job yang cocok Ada di tempat lain Oke Siap-siap Pak Terima kasih Pak Martin Mudah-mudahan menjawab ya Tochin Jordi Dari Pangkal Pinang Bahwa kembali lagi Sebenarnya kamu harus tahu dulu Kamu sukanya apa Ingin jobnya apa Bakatnya dimana Iya bakatnya Pak Jadi jago Oke Kalau jadi jago Pasti ada orang yang bisa Akhirnya Iya siap Jadi harus optimis Ada lagi Pak Pertanyaan dari Tochin Ronaldo Lauren Pondok Cabe Bagaimana cara Mengatasi kecanduan Main game Pak Pada kita Generasi milenial Agar bisa membuat Kecanduan game ini Menghasilkan uang Karena kebanyakan dari kita Cuma main game Tapi justru Buang-buang waktu Terima kasih Pak Martin Coba saya mau bicara Sama orangnya Sebentar mana coba Oke Untuk host Bisakah dibantu Meng-unmute ya Untuk partisipan Ronaldo Lauren Halo maaf Mungkin Tochin Bisa Raise hand ya Bisa membantu Oke Oke Tochin Ronaldo Lauren Boleh raise hand Supaya kami bisa Memberikan akses Unmute Dan bisa berkomunikasi Langsung dengan Pak Martin Baik Baik Ya Halo itu alunya Udah online ya Eh udah Oh Ada dua Ya Sorry suaranya Enggak dengeran Oke Belum Terdengar Tochin Ronaldo Suaranya Oke Baik Baik Iya Kamu Ini Yang problem Kamunya Atau Siapa nih Kebanyakan Dari teman sekitar sih Oke Kamu kalau main game Game-gamenya apa Ya yang sekarang-sekarang Kayak Mobile Legends PUBG sih Tapi saya sih Enggak terlalu kecanduan Ya Gini-gini Kalau game Ya Yang Pekerjaan Untuk sebagai gamer Itu kan bisa Macem-macem Gitu kan ya Ada yang Ada yang Apa namanya Sebagai pemain esport Ada juga game reviewer Ada juga game tester Seperti itu kan Itu Sebetulnya kalau Main game itu Mesti Main gamenya Mesti macem-macem Jangan cuma satu macem Ngerti ya Karena kalau game itu kan Ada tipe game yang Perlu reflect Ada tipe game yang Perlu taktik Ada tipe game yang Perlu strategi panjang Jangan panjang Segala Begituan Itu Tergantung Kamu kalau misalkan Mau Cari penghidupan Dari game Itu mau jadinya Apa dulu kan Mau sebagai pemain esport Atau sebagai game reviewer Atau sebagai game tester Karena lain Kemampuannya Ada bagi-bagi Mau main esport Kamu kayak atlet Iya Artinya kamu Latihan Main game 8 jam sehari Itu Kalau udah kayak gitu Orang udah gak mau main game Kalau udah habis jam latihan Habis itu Kamu Pasti pengen main yang lain Di luar itu Iya kan Karena udah overdosis Seperti itu Karena kalau pemain esport Bener-bener kayak atlet Badminton Atau atlet basket Atau atlet pinju Gitu Yang sepanjang hari Kamu harus main Dan mainnya mungkin Udah gak fun lagi Karena udah jadi kayak Udah bosen juga Iya kan Kalau sebagai game tester Itu berarti Kamu kerja sama perusahaan game Artinya kamu tuh juga Mesti jadi pemain jago gitu loh Gak cuman sekedar asal main Kan gitu loh Nah Kalau pemain tester yang jago tuh Biasanya tipe-tipe orang yang Main dikasih game baru Apapun juga Dia langsung cepat bisa Nah itu harus bakat Itu orangnya Oh iya Iya Bukan cuman sekedar Bukan cuman sekedar Suka main game doang Tapi jago bener gitu loh Maksudnya dikasih game baru Dia langsung bisa gitu loh Seperti itu Iya kan Nah itu kalau yang kayak gituan Memang orang bakat Itu banyak perusahaan Pasti mau bayar Gitu loh Karena gak banyak orang yang bakat Bisa dikasih game apa aja Dia langsung bisa gitu loh Iya kan Kalau game reviewer Presentation skill Mesti jago Kemampuan presentasi Sama kemampuan entertainnya Mesti jago Karena Apa namanya Dan mesti punya konsep gitu loh Karena kalau game reviewer itu Biasanya Dia Gak cuman asal main Dia bisa Skill utamanya adalah Skill untuk presentasi Orang yang entertaining Jadi Bukannya cuman sekedar Main buat pribadi doang Tapi dia Dia bisa bikin orang Nonton kontennya dia Seneng gitu loh Harus bisa narik orang gitu ya Iya Harus bisa narik orang Untuk entertain orang Jadi sebelumnya entertainer itu Iya Gamer Kalau game reviewer itu Bisa dia entertainer Kebanyakan ya Youtuber-youtuber gitu kan Dari entertain Jadi orang liat dia main game Tapi terus dia bisa Sambil ngomong kan Itu presentasi sebelumnya Mampuan presentasi Misalkan saya pernah Lihat itu ada 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 kalau game reviewer itu Si pak polisi Iya Jadi orangnya Polisi beneran Udah bapak-bapak Pake kumis gitu Dia kalau nge-review Ya pake baju polisi gitu Lucu kan Liat polisi main Main GTA gitu Oh iya Pak polisi Maksudnya Maksudnya Itu dia kan Entertaining kan Seperti itu Oh iya pak Oke Gimana Tocin Ronaldo Apakah sudah Menjawab Jawaban dari Pak Martin Ya Cukup-cukup Tapi sebenarnya Karena saya Di anak muda tuh Kayak Cuman main doang Ini kan dari Teman-teman sekitar ya Karena kalau saya sendiri Nggak Nggak edik banget Amal game tuh Nggak Tapi banyak banget Teman sekitar kayak Dia bener jago sih Tapi Kayak Nyalurinnya tuh kurang Kayak cuman main Yaudah Terhap situ Yang pengen hasilin uang loh Maksudnya Gimana caranya gitu kan Tadi sih udah sedikit sih Tapi Belum terlalu Gimana ya Iya Jadi ada Yang harus bener-bener Bakat sama Di kayak review Gue baru gitu kan Kayak review game gitu Ya harus dikembangin lagi lah Intinya Itu Itu Iya itu kan Sebetulnya bukan gamernya Itu kan Dia memang punya konsep Vlogger Iya kan Sebagai vlogger Dia punya konsep Yang menarik Yang orang Orang mau nonton Itu entertainment Sebetulnya Iya Oke Terima kasih Taucin Ronaldo Terima kasih Pak Martin Berikutnya Pak Ada pertanyaan Dari Taucin Arjin Dari Tanggerang Menurut pandangan Pak Martin Skill apa Yang perlu ditingkatkan Untuk bertahan Di masa pandemi ini Dan prospek bisnis apa Yang kira-kira Masih bisa bertahan Karena banyak perusahaan Atau bisnis Yang kolaps Karena pandemi Terima kasih Pak Iya Ini kalau Bisnisnya ya Memang Bisnis yang Berupa Apa namanya Travel-travel Atau pariwisata sih Berat sih Kalau masih ada Lockdown-lockdown Begini ya Mungkin kalau bagi Orang yang keluarganya Punya Tempat wisata Begitu Ini saatnya Untuk bersih-bersih Tempat aja Jangan sampai rusak Tempatnya Kalau punya hotel Atau Lossman Atau apa Jangan sampai rusak Aja Kita kan gak tahu Berapa lama Ini kalau di pandemi Bisnis yang lebih Bisnis yang tradisional Kalau jual barang Makanan atau apa Mungkin masih jalan Tapi yang Kalau sekarang Lebih kayak Pengiriman Sebenarnya gak banyak Bisnis baru Yang bisa di Yang bisa Dipikirkan Kecuali memang Yang online Benar Tapi yang online Artinya memang Biasanya Bukan bisnis yang kita Bikin cepat Perlu waktunya Lebih lama Biasanya Untuk bikin Produksi Google Itu kan Perlu waktu Tahunan Kalau Skill Apa Di dalam pandemi Saya lihat Mungkin skill Untuk ini Apa namanya Kerja mandiri Maksudnya Kalau kita Saya ngerasa Kalau buat di tim saya Timnya kita Yang Kelihatan bagus Itu ada Walaupun kita kerjanya Remote Tapi mereka Lebih sering update Bahwa mereka Sudah ngerjain gini Sudah ngerjain gini Jadi skill Untuk bisa Kita tuh Lebih proaktif Ngasih tau Kita tuh kerjanya apa Secara situ Habit ya Kebiasaan Untuk Apa namanya Kerja Nggak ngilang Gitu loh Kalau orang Biasanya pergi Di kantor Keliatannya kerja Tapi mungkin Pikirannya Nggak disitu Iya kan Tapi kalau Online Itu kelihatan Yang Kerjanya Nilang Seperti itu Jadi mungkin Saya rasa mungkin Kalau buat itu Skillnya itu Skill untuk Bener-bener Bener-bener Ngerjain gitu loh Bener-bener Ngerjain dan update Seperti itu Karena kelihatan kok Kalau dari tempat kita ya Mungkin kalau yang masih Sekolah juga sama Kalau guru Kalau guru bilang Kumpulin PR Atau tanggal segini Perlu diminta lagi Tuh enggak Gitu kan Mungkin skill itu sih Yang paling penting Menurut saya Siap-siap Oke mudah-mudahan Menjawab ya Taucin Arjin Dari Tangerang Berikut Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Martin Mengenai Prospek bisnis Dan juga Skill-skill Yang perlu Di Pelajari Di masa pandemi ini Dan pertanyaan terakhir Pak Dari Marzita Sesarli Denpasar Pak Martin Tautanya persepsi Dari Pak Martin sendiri Banyak orang Di luar sana Yang pintar Tapi dia tidak Memakai akhlak mereka Sehingga mereka Hanya menggunakan Akalnya Nah untuk orang seperti itu Bagaimana menurut Bapak? Ya Ini Kalau Kalau saya lihat Sebetulnya Orang itu Nggak bisa bohong Terus-terusan Iya kan? Kalau orang Nggak pakai akhlak Itu pasti Ada yang tahu lah Gitu seperti itu Dan pasti akan ketahuan Gitu seperti itu kan Jadi ya Kalau menurut saya Ya ujung-ujungnya Pasti akan ketahuan Gitu seperti itu Dia nggak punya akhlak Dia mau nutupin Kayak gimana Akhirnya juga orang Ketemuan juga lah Kita nggak usah Takut sama orang Kayak gitu Dari kitanya sendiri Pak Perlu ada Action-action Tersendiri Menghadapi mereka Atau Abaikan saja Gitu Pak Ya tergantung Dia siapanya kamu Iya kan? Kalau itu Kamu bukan teman dekat Atau apa Ya Hindarin aja Maksudnya Ya Minimalkan kontek lah Iya kan? Karena Karena sebetulnya Kalau orang Nggak pakai akhlak Itu Ada dua macam Ini kalau kita Psikologi Itu ada yang Psikopat Ada juga Psikopat Oke Yang lain Nggak sama soalnya Dua-duanya Nggak ada kemampuan Untuk ahlak Cuman Kalau psikopat Itu agak Agak gila Gitu Kalau yang Sosiopat itu Vampire Lebih nggak bisa Bergaul aja Gitu ya Pak Enggak Sosiopat kebanyakan Jago bergaul Cuman dia Rengsek Jadi Nggak gila Orangnya nggak gila Cuman biasanya Apa ya Kalau orang bilang Vampire Nyedot energi Di sekitarnya Tipe orang Nyedot energi Di sekitar Manipulatif Dan membuat Suasana Justru jadi buruk Gitu ya Pak Tapi dia Bukan psikopat Tapi itu Biasanya manipulatif Kalau psikopat Mesti dihindarin Karena psikopat Gila Tapi kalau Kalau yang Sosiopatnya Juga sama-sama Mesti dihindarin Karena Karena Biasanya dia Manipulatif Baik Terus kamu Biasanya bisa Ngerasain Cinya hilang Dikit-dikit Makin lemes Makin Lebih sering cepat Emosi Didekat mereka Gitu ya Pak Gede-gedan Oke Siap 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 Pak Oke Begitu ya Tocin Cesar Li Dari Dari Denpasar Tocin Cesar Li Dari Denpasar Berikut Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Martin Jawaban dari Pertanyaan Tocin Mudah-mudahan Membantu Dan mungkin bisa Diterapkan Kembali lagi Harus kamu tahu Siapakah Orang tersebut Dan sudah lebih baik Dihindari saja Kalau memang Bukan orang terdekat Seperti itu Baik Terima kasih banyak Pak Martin Karena sudah bersedia Menjawab pertanyaan Pertanyaan kami Mari kita Berikan tepuk tangan Yang meriah Untuk Pak Martin Bisa diberikan Clap hands-nya Oke Motifunnya Terima kasih Tahu kalian Baik Saya akan review Ya Review Mengenai kompetensi Sesuai dengan tema kita Karena Ini untuk Kita tahu ya Bagaimana cara Memperbarui diri Maka berikut adalah Kompetensi yang teman-teman Harus miliki Di era digital ini Untuk memperbarui diri Yang pertama adalah Life skill Kompetensi hidup dengan baik Dan kompetensi life skill ini Dan mempelajari Kehidupan dengan baik Sudah ada di Ajaran agama Kongpucu Atau ajaran agama kita sendiri Kedua adalah Kemampuan untuk Memfilter Informasi yang ada Ketiga Melakukan negosiasi Keempat Beradaptasi Seiring perkembangan Dan perubahan zaman Kelima Menyampaikan ide Mempresentasikan Menulis Kenam adalah networking Bersosialisasi Lalu menjalin pertemanan Lalu ketujuh adalah Keseimbangan antara Otak kanan dan kiri Tahu kapan bekerja Belajar Tapi tahu juga Untuk selalu Kapan bersenang-senang Dan menjalankan hobi Baik Terima kasih banyak Pak Martin Atas kesediaannya Untuk berbagi Dengan kami Pak Mudah-mudahan Bapak juga mau Mengisi kembali Sesi kami Di kesempatan berikutnya Mari kita berikan Tepat tangan lagi Teman-teman Untuk Pak Martin Mungkin Pak Ada sepata dua kata Pak Untuk menutup Tes ini Dari Bapak Udah sih Cokup sih Oke Siap Pak Martin Terima kasih banyak Baik teman-teman Sekarang kita akan Memasuki Foto bersama Jadi teman-teman Diharapkan Menyalakan Kamera perangkatnya Dan untuk Mengkoordinir Sesi foto bersama kita Saya akan Persilahkan Tocin Januar Serifah Ya Baik Terima kasih Oke teman-teman Silahkan dibuka Kameranya Oke Baik Saya hitung Dari Angka Kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Oke Baik Oke Terima kasih Oke Terima kasih Tocin Januar Oke teman-teman Untuk menutup Sesi talk show kita Yang pastinya meriah ini Mari kita berikan Tegung tangan lagi Karena Kita walaupun acara virtual Tetap meriah ya Terima kasih Teman-teman Atas kesetiaannya Semoga Bisa kembali Berjumpa lagi Dengan Bapak Di sesi-sesi Terikutnya Selalu sehat Pak Martin Ya Baik teman-teman Sekian sesi talk show kita Pada minggu 28 Februari 2021 ini Dengan tema Upgrade Yourself Becoming a Skillful Confusion In the Digital Era Saya Debbie Selaku moderator Pamit undur diri Dan akhir kata Terima kembali Salah peneguhan iman Hanya kebajikan Tian Tuhan Berkenan Waiter Tung Tia Ancay Saya kembalikan Kepada MC Tocinita Baik Terima kasih Cici Debbie Wah Seru banget ya Talk show kita hari ini Semoga Talk show kali ini Menambah wawasan Dan informasi kita Akhirnya Kita sampai nih Di Pahun Acara Sebelum kita tutup Dengan doa Ada beberapa Pengumuman Yang akan Disampaikan Oleh Tocin Januar Terima kasih Cita Sebelumnya Salam kebajikan Waiter Tung Tien Sian Yaita Halo teman-teman semua Perkenalkan Saya Januar Kali ini Saya akan Membantu sesi Pengumuman Yang pertama Di sini Kita ada Dana kebajikan Matakin Dengan moto Tindakan kecil Bersama-sama Akan Membujukkan Hal-hal besar Di sini Terlihat Ada Kutipan Ayat Dari kitab Tengah Sempurna Bab 15 Ayat 5 Demikianlah Dengan Tanpa Menonjolkan Diri Telah Terlihat Jelas Dengan Tanpa Bergerak Telah Melakukan Perubahan Dan Dengan Tanpa Berbuat Telah Menyempurnakan Ayat Ini Saya Bermaksud Ingin Mengajak Teman-teman Untuk Sama-sama Ayo Sisihkan Seribu Perhari Dari Uang Angpau Kalian Sat Imlek Dan Salurkan Kedana Matakin Ini Karena Dana Ini Akan Diberikan Kepada Rohaniawan Sosial Dan Masa Depan Agama Donasi Bisa Disalurkan Setiap Bulan Melalui Rekening BCA Atau Nama Matakin Nomor Rekening Tertera Disini Ayo Silahkan Di Screenshot Dulu Ya Atau Bisa Juga Melewati QR Code Bisa Lewat Dana OVO Ataupun GoPay Ayo Silahkan Di Screenshot Dulu Ya Saya Hitung Sampai Lima Detik Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Selanjutnya Di Pengumuman Yang Kedua Ada Sobat Cince Bagi Yang Masih Galau Atau Insecure Perlu Curhat Merasa Labil Atau Gapasti Dan Juga Suka Bingung Atau Gelisah Dan Pastinya Perlu Pencerahan Atau Curhat Kan Nah Bisa Banget Nih Kontak Nomor Whatsapp Sobat Cince Yang Tertera Di Layar Ingat Ya Chatnya Dengan Format Nama Underscore Sobat Cince Tim Sobat Cince Terdiri Dari Para Mentor Mahasiswa Sarjana Magister Psikologi Dari Berbagai Universitas Di Indonesia Nah Pengumuman Yang Ketiga Disini Kita Ada Untuk Acara COC Minggu Depan Atau Bulan Maret Tanggal Tanggal 7 Maret Tahun 2021 Dengan Tema Mental Health Pembicara Yaitu Dengan Koko Andre Genta Senjaya SPSI CPC Ya Untuk Minggu Untuk Pengumuman Selanjutnya Oke Nah Ini nih Pengumuman Yang mungkin Ditunggu Tunggu Yaitu Pengumuman Door Price Mingguan Karena Door Price Minggu pertama Sudah Diumumkan Di Minggu Kemarin Sekarang Saya Umumkan Door Price Untuk Minggu Ketiga Tanggal 21 Februari Dan juga Door Price Minggu keempat Atau Minggu terakhir Yaitu Hari ini Untuk Minggu ketiga Selamat Selamat Kepada Tocin Novianti Dari Pontianak Dan juga Kepada Tocin Jordi Dari Pangkal Pinang Dan Untuk Minggu keempat Untuk Minggu keempat Selamat Kepada Tocin Marzita Dari Denpasar Dan juga Tocin Ronaldo Dari Pondok Cabe Nah Untuk Door Price Bulanan Dimohon Untuk Kepada Tocin Luceta Karla Segar Tocin Yongki Tianging Ngarso Dari Tegal Tocin Agus Sucipto Dari Bali Bangka Tocin Rizki Siaputra Dari Ciamis Tocin Ferdianto Dari Bogor Dan Tocin Suciawati Santoso Dan juga Jordi Arliando Dari Pangkal Pinang Harap Kirim Nomor Ovo Kalian Ke Nomor Whatsapp Yang Tertera Di Layar Selamat Kepada Semua Tocin Yang Telah Mendapatkan Door Price Edisi Bulan Februari Diharapkan Yang Tadi Namanya Disebut Harap Hubungi Ke Nomor Whatsapp Kohan Doko Oke Selesai Pengumumannya Saya Kembalikan KMC Sebelumnya Salam Kebajikan Wei Tung Tien Tocin Oke Selesai Tocin Januar Atas Pengumumannya Wah cepat Sekali ya Kita Sampai Di Penghujung Acara Tadi Kita Awali Dengan Doa Enggak Afdal Juga Kalau Tidak Ditutup Kembali Dengan Doa Doa Penutup Yang Akan Dibawakan Oleh Tocin Kesi Kepada Tocin Kesi Saya Persilahkan Ya Terima Kasih Cita Selaku MC Baiklah Teman-teman Marilah Kita Kembali Bersatu Dalam Doa Dalam Sikap Paus Simpata Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kehadrat Tien Karena Kami Telah Selesai Mengikuti Acara COC Pada Minggu Ini Semoga Segala Informasi Yang kami Terima Pada Hari Ini Dapat Menjadi Bekal Dalam Kehidupan Hingga Kami Dapat Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Dan Lebih Percaya Diri Kuatkan Lah Iman Kami Yakin Tien Senantiasa Menjadi Penilik Pembimbing Dan Penyerta Kehidupan Kami Maha Besar Yang Hwang Tien Tien Senantiasa Merindungi Kebajikan Hwang Is Sang Ti Wei Tien Yota Hwang Is Sang Ti Wei Tien Yota Sanchai Saya Kembalikan Kecita Sanchai Sese Tau Cinkesi Dan Terima kasih Pada Para peserta Yang sudah Mengikuti Dari awal Bulan Februari Sampai Pada saat Ini Saya Mewakili Panitia Bulan Februari Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Karena Sudah Mengikuti Rangkaian Acara COC Di bulan Ini Dan Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kata Maupun Perbuatan Dari Panitia Sendiri Dan Juga Jangan lupa Untuk Ikut Kembali Acara Selesi Bulan Maret Yaitu Minggu Depan Tentunya Dengan Tema Pensep Acara Dan Narasumber Yang tidak Apalagi Dan menariknya Sekali Lagi Terima kasih Banyak Semuanya See you Next Week Selesai 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 Selesai